Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil alihil alim Asyadu an la ilhallah wa taul la syarikalah Asyadu anna muhammad dan ibn tafuh wa rasul dan nabiya ba'atah Alhamdulillah Bapakku warga WMS yang seolah dimulayakan Allah Saya mendengar pengantar Prof. Dai tadi juga terenyuh juga ya Terenyuh juga dan Saya kira teman-teman Dokter, teman-teman Bapak Ibu juga Mesti punya WAG masing-masing di angkatan Dan kita juga mengalami hal yang sama begitu Situasinya memang berat ya Kami Degugus ya juga Intens tadi dikatakan betul itu Kemudian juga Dalam 2-3 minggu terakhir ini memang betul-betul Membuat kita Ya apa Mungkin tidak sampai panik Tetapi Kita offer Atau ekstra Kerja keras lah Ekstra kerja keras itu Pun di tengah itu pun Ternyata masih ada Apa Narasi-narasi Postingan-postingan yang terkadang Membuat kami yang di team Atau saya kira juga teman-teman Dokter Kalau sini ada teman-dokter itu Itu merasa juga ngelus dada gitu Saya kira sudah bukan waktunya kita itu Membicarakan Berkaitan dengan konspirasi Atau Dan juga narasi yang kadang Menyakitkan ya Misalnya begini Narasi Kenapa hanya takut COVID Tidak takut neraka gitu Itu kan menyakitkan Menyakitkan sekali gitu Seakan-akan orang yang Memberikan edukasi COVID Itu seakan-akan Dia tidak tentu Kena kali Maka itu bagi kami Adalah sesuatu yang sangat menyakitkan Maka Akan sampai Kalau dibagi Saya katakan Kalau data saya buka Mungkin akan membuat Bapak-Ibu atau Bapak-Ibu Terlibat dalam aktivitas Apa Online-an dari tim Tracing ini Mungkin membuat Bapak itu Menjadi lebih Empatir dan lebih simpatir Itu karena Memang betul Kami harus Mengatakan yang seperti itu Bapak-Ibu Yang kami hormati Di tengah Beberapa Teman kita Kolega kita Sejawat kita Yang mungkin saat ini Sedang isoman di rumah Kami punya datanya Ada yang isoman di Pesma Kami juga punya datanya Ada yang saat ini Masih terbareng di rumah sakit Kami juga punya datanya Dengan segala kondisinya Begitu Maka Alhamdulillah Kita Diberi kesempatan Sehat Yang tadi di Bulusi mengatakan Kita bisa menghirup Oksigen Dengan gratis Begitu Tadi malam Pami Wianan dengan Salah seorang Wakil Direktur Untuk mencarikan Tabung oksigen Bagi penderita Covid Mencarikan tabung oksigen Yang dia itu di rumah Dan rumahnya dekat Dengan rumah sakit Ini kan sesuatu Yang sangat tragis Menurut saya Tapi itulah fakta Yang terjadi di lapangan Maka kami Di bus ini Awalnya Memang Peran kami itu Adalah pada Ranah preventif Dan promotif Atau promotif Dan preventif Tetapi Dalam perkembangannya Dan faktanya Ternyata tidak bisa Seperti itu Kami sedikit banyak Merambah ke arah Kuratif Pengobatan Dengan MMC Sebagai Supler Obatnya Dan kami juga Informasikan ke Bapak Ibu Sekarang mencari Obat itu Juga tidak mudah Bukan hanya antivirus Bukan hanya antivirus Sistem 0 Yang dia merupakan Komponen paras Tampol pun Sekarang itu juga Terbatas jumlahnya Obat flu pun Terbatas jumlahnya Ini sesuatu yang Iya sesuatu banget Sesuatu banget Yang sampai kita Ngelus dada gitu ya Sampai kita Ngelus dada gitu Sehingga terkadang Resep yang masuk Kami untuk kita Resipkan ke sejawat kita Indikologi kita itu Resep yang ideal Sesuai dengan guideline Tetapi karena Ketersediaan obat Yang tidak ada Kami memberikan Sesuai dengan Keberadaan obatnya gitu Dan memang Alhamdulillah Sebagian memang Membaik Yang di pesma itu Dari 21 atau 22 Sekarang hingga 8 atau 7 Kemarin Atau masuk lagi Karena ini kan Harian kan bisa masuk Bisa keluar begitu Dan Sebagian membaik Betul Sebagian besar membaik Sebagian besar membaik Itu sebagai pengantar ya Bagi kami Yang di Kami tidak tahu Sampai kapan kita Akan bekerja gitu Bu Okti Bu Sibak Nuralis Jaga kesehatan gitu Kita sampai kapan Sampai kemudian Kalau dokter Flora Nggak tahu Sampai Sampai bernafas Sampai bernafas Luar biasa Sampai bernafas Sampai bernafas Mudah-mudahan kita Selalu diberi kesehatan Sampai kita Diberi kesehatan Tim berindah Dari COVID Sama seperti Kalau kita naik Pesawat terbang Kemudian kondisinya Darurat Pastikan Anda Dalam keadaan Bisa menghirup Oksigen Pasang Bagnya ke Anda dulu Baru menolong Orang lain kan gitu Kita juga seperti itu Teman-teman gugus Tolong pastikan kita Dalam keadaan sihat Supaya kita bisa menolong Teman-teman yang lain Bapak-Ibu Materi saya mungkin Secara singkat Karena nanti mungkin Lebih banyak pada diskusinya Yang pertama Saya bukan Virologis begitu Sehingga nanti mungkin Materi-materi Yang berkaitan dengan Mutasi virus itu Sangat Supervisial Begitu Saya ingin memilih Gambaran saja Secara Apa yang Sangat umum Sangat superficial Tapi tujuan kami adalah Supaya kita Lebih berhati-hati Sehingga Kami harapkan Tidak ada lagi Misalnya Permintaan Untuk sewa ruang Untuk kegiatan Offline Misalnya Di gugus Juga sering Ini bagaimana Ada permintaan Untuk kegiatan Nuring begitu Sewa ruang Dengan jumlah Sekian orang itu Tolong ya Apalagi Semasa PPKM Tolong Tolong Satu bulan ini Informasinya PPKM Diperpanjang Sampai Maka tolong Kegiatan Nuring itu Wadidia Dari betul Walaupun terpaksa Ada ya Maka Harus dengan Protokol yang Sangat Sangat Tetap Bapak Ibu Pengantar Kami Download Dari Wordometer Jadi Sampai hari ini Sekitar 189 juta Di dunia Dengan Kematian 4 juta Saya hitung Kalau itu Saya hitung Fatality rate nya Terus 2,1% Di dunia Kok ilang ya Ilang ya Ilang 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 Ya gak keliatan Ikut Ikut Ini Sepertinya Sinyalnya Ini Jelas Sudah Saya lanjutkan Maaf Saya lanjutkan Sehingga Kalau kemudian Ini adalah Peta seluruh dunia Semua negara Terkena Semua negara Terkena Kita sudah Paham betul ya Semua negara Terkena Bahkan negara Yang mengaku Muslim pun Juga terkena Sehingga Kalau ada Narasi Kemudian Negara Tertentu Jumlah Muslimnya Sekian Covidnya Minimal Itu dengan Jumlah penduduk Yang kecil Kita memang Relatif Lebih mudah Mengendalikan Dibandingkan Jumlah penduduk Yang besar Bayangkan Komparasi Satu negara Dengan Satu Surakarta Geografinya Jumlah penduduknya Sebanyak Surakarta Tetapi Geografinya Sekian kali Lebih mudah Daripada Surakarta Tentu Sangat sulit Mengendalikan Ketika Kepada Penduduknya Sangat tinggi Ini adalah Case per hari Dunia Jadi Kalau kita Lihat Kapan Apakah ini Gelombang pertama Gelombang kedua Gelombang ketiga Kalau kita Lihat ini Gelombang pertama Atau ini Kedua Ini ketiga Ini keempat Apakah ini Kapan Berakhirnya Kita tidak tahu Kita tidak tahu Saya nulis Dan ternyata Tulisan saya salah Hipotesis dulu Itu ternyata salah Ternyata salah Artinya apa Kita semua Tidak bisa Mempredik Kapan kemudian Covid akan berakhir Kalau mempredik Mau aman Ya gampang 2025 mungkin Agar itu Lihat aman Tapi kalau mempredik Dengan angka-angka Statistik Tidak mudah Ternyata Ada gelombang-gelombang Seperti ini Di bulan November Desember Ada Pik Di bulan Apil Ada Pik Dan sekarang Kita di bulan Juli Juga naik lagi Indonesia dulu Kita menempati Nomor 21 Kemudian Sekarang Kita nomor 15 Apakah Akan bertahan Di sini Kita juga Tidak tahu Rasa-rasanya Kalau kita melihat PPKM Yang saat ini Diterapkan Dan kemudian Kita melihat fakta Di lapangan Ternyata Pengaruhnya Sedikit Kita lihat Kemudian Kesadaran Masa kredit Ternyata Juga kurang Ternyata Pengaruhnya Sedikit Sehingga kita Khawatir Jangan-jangan PPKM Sudah diperpanjang Akhir Juli Jangan-jangan Diperpanjang lagi Maka itu akan menjadi Suatu yang sangat berat Tinjuan dari sisi ekonomi Juga berat Dari kesehatan Juga berat Sehingga Kalau ada postingan Rumah sakit Tidak didirikan Untuk Mengatasi Orang kecelakaan Karena betapa pun Banyaknya Bet Tidakkan cukup Yang paling efektif Menghindari Supaya tidak kecelakaan Dalam hal COVID Menghindari Supaya tidak terkena COVID Dan itu Ranahnya kita Sebagai Person Sebagai pribadi Sebagai masyarakat Ranahnya pemerintah Membuat regulasi Membuat himbauan Peran kitalah Yang dituntut Untuk Melaksanakan IMAM Sehingga mudah-mudahan Segera berakhir Pandemi ini Indonesia Saya hitung Fatality rate Lebih tinggi Dari dunia Sekitar 2,5% Jadi Kalau kita lihat Jumlah Komulatifnya Tinggi Jumlah Komulatifnya Tinggi Tapi kalau kita hitung Data eksplisit Yang muncul Bodometer Kita 2,5% Tentu ada data-data Yang dia tidak ter-cover Dalam sistem Di COVID-nya Indonesia Siapa itu? Pasien-pasien Yang di isolasi Mandiri Yang di isolasi Mandiri Dan betapa banyak Sekarang Bahkan lebih banyak Pasien yang isoman Di rumah Daripada yang di rumah Sakit Berapa banyak Kapasitas Di rumah sakit Kita punya datanya Di warga WMS Kita punya datanya Kita punya datanya Kita koordinasi dengan DKK Soekarjo Sampai membuat simulasi Kalau dia KTP-nya Soekarjo Nanti mungkin Pak Alis Dan Bu Bisa menerangkan Kalau dia KTP-nya Soekarjo Kondisinya ringan Dia bisa masuk di Mersi WNS Kalau dia KTP-nya non Soekarjo Dia ringan Dia masuk di Dona Hutan Kalau KTP-nya non Soekarjo Diharapkan Pesmanya Sihat WMS Yang digunakan Kalau isolasi Mandiri Di rumah Dia diharapkan Di rumah Atau di kos Simulasi-simulasi Kita seperti itu Dan itu Mungkin Belum terdata Dalam sistem Di COVID-nya Indonesia Sehingga Dual Dome Itu juga belum terkabar Artinya apa Angka-angka Yang muncul Di sini adalah Angka-angka Yang seperti Fenomena gunung es Ini kita lihat Seperti ini Naik terus Kalau seperti ini Kita kan belum tahu Total case Mesti naik Ini daily case Kalau kita anggap Gelombang pertama Kita di sini Itu adalah Februari Desember Desember Februari Desember Jangan-Jangan Februari di sini Ternyata gelombang kedua Kita jauh lebih tinggi Di sini Yang kita tidak tahu Nanti kapan Kata sampai berapa Kata sampai berapa Kalau tinggi lagi Ini kan dinaikkan 60k-nya Dinaikkan 80k 100k Kita tidak tahu Bapak-Ibu Kita tidak tahu Kita juga tidak tahu Kapan geliran kita kena Mudah-mudahan tidak kena Karena logika kita adalah Ketika epicentrum Persenanya semakin banyak Maka titik penyebaran Juga semakin banyak Semakin tidak terkendali Semakin tidak terkendali Artinya sangat mungkin Secara teoretikal Kita semua bisa terpapar Mudah-mudahan Tidak insya Allah Ini ada Daily date-nya juga Tadi saya hitung Sekitar 2 ke 5 persen Puncak Daily date-nya Tapi juga Di sini juga Di atas puncak Jadi jumlahnya Per hari Kemarin Kita diskusi Dengan Kepala Dengan Dinas Soekarjo Minimal dalam Satu minggu Dua minggu ini Per hari itu 30 Pemahkaman Covid gitu 30-an lebih Mungkin Mungkin di tempat lain Juga seperti itu Di warga Sempat Komite memposting Hari ini Tetangga Tiga orang Semuanya meninggal Karena Covid Ini kan luar biasa Luar biasa Menjadikan kita Harus sangat waspada Nah Ilustrasi saja Jadi kenapa Virus bisa Mutasi ya Setiap Dia bisa mutasi Dan Fokusnya di protein Spike proteinnya Sehingga kemudian Kita menggunakan Ada banyak mutasi ya Di 117B Atau alpha Beta Delta Gamma Kapadil Sekarang yang terakhir ini Yang dia Literatur mengatakan Dari India Tapi terdetect Maksudnya Pemeriksaannya itu Di USA Akhir Maret 2021 Dan kira-kira Apakah dia sudah Masuk ke Indonesia Atau belum Rasa-rasanya Sudah ketika Kita melihat Grafik-grafik Penyebaran Yang tiba-tiba Menaik dengan Sangat tajam Ya Kalau teorinya Seperti ini Selaruh dunia B117 tadi adalah Ini pada akhir Januari Pada akhir Januari Tentu sekarang Pada bulan Juli Sudah sangat berubah Angka ini Sudah sangat berubah Simulasi Case Di USA B117 ini Ini persimulasi Antara vaksinasi Dengan tanpa vaksinasi Kalau dengan Tanpa vaksinasi Ini saya ambil Dari ini Sumber ini Maka varian Yang umum Varian yang lazim Varian type Yang lazim Atau dalam istilah Polim namanya Wtype Ini adalah seperti ini Varian barunya Yang B117 Seperti ini Ya ini Sehingga ketika total Covid ini Maka menjadi Seperti naik tajam ini Mestinya Kalau hanya menggunakan Varian yang lama Ya grafiknya Dia turun Tapi kalau lama Habis Muncul varian baru Muncul varian baru Sampai kapan Wallah-wallah Kalau tanpa Vaksinasi Seperti ini Ini jamal yang belum Kemudian Kalau dengan vaksinasi Maka dia bisa turun Sekali lagi Vaksinasi yang di US itu Vaksinasi Pfizer AstraZeneca Maupun Moderna Bukan vaksinasi Sinovac kita Dia bisa landai seperti ini Sekali lagi Ini adalah Simulasi grafik Yang dipublish Di akhir Januari 2021 Nah varian delta itu Dikatakan dia Tahan terhadap Netralisasi pada Entremeldum Ini adalah Bahasa-bahasa Bahasa-bahasa Biologi molekuler Katakanlah seperti itu Beberapa yang dicatat Dari varian Apa Delta ini TPK Terapi plasma Convalesan Dari pasien yang sembuh Terlepas dia Variannya apa Terlepas dia Variannya apa Ternyata cukup ampuh Ketika dia Diberikan pada pasien Yang menderita Covid Dengan varian delta Dengan varian delta Relatif Kurang poten Terhadap varian alpha Masih poten Tapi dibandingkan Dengan delta Masih lebih poten Ketika dia Delta Kemudian serum Lividu Yang menerima Satu dosis vaksin Ini di Amerika Pfizer dan AstraZeneca Hampir-hampir Tidak berefek Ketika pasien ini Kena varian delta Tetapi ketika Dos itu Diberikan booster Diberikan dua kali Maka dia memberikan Pelindungan sampai 95% Artinya Data ini Data ini Kita bicara Data ini adalah Vaksinasi dalam konteks ini Adalah Pfizer dan AstraZeneca Itu cukup Bermanfaat Bahkan terhadap Varian delta Sumber dari CDC Apa itu Chronic disease center Dikatakan varian delta B16172 Ini adalah Terkini Di 60 negara Saat ini Saat ini Saat ini Bukan saat ini Ini saya lihat Akhir Desember Atau Januari Februari Saya akan lupa ini Artinya Di bulan Juli Dia sudah menyebar Lebih dari 60 negara Kemudian Varian ini Memiliki Terangkat Transmisi Yang berpotensi Lebih tinggi Daripada varian lainnya Artinya apa Dia lebih Seperit Lebih mudah Menyebar Lebih mudah Terpapar Saya kira juga Bapak Ibu Mengalami di tempat Tinggalnya masing-masing Tetangga saya Kok tau-tau Rumahnya ditulisi Sedang isolasi mandiri Jejer saya Rumah saya Itu Menghadapnya berbeda Tapi tau-tau saya lihat Di depan rumahnya ada tulisan Sedang menjalani isolasi mandiri Depan saya juga Seperti itu Yang itu Tidak terjadi Selama satu tahun Kita menghadapi Varian yang lama itu Setahun Maret Sampai Maret kan kita Tidak dapat seperti itu Tau-tau seperti itu Sama juga Saya yakin Tapi teman-teman Di WAG kita Juga seperti itu Teman-teman Kolega Dosen kita Dosen kita juga Seperti Dulu kita Merasa aman-aman saja Sampai Kita aman-aman saja Paling satu dua Tapi sekarang Kemudian Si Fulan kena Dia juga kena Dia juga kena Ternyata Kemungkinan besar Varian inilah Yang dia sudah menyebar Tentu Lab-lab Yang dia menjalankan PCR Dan kemudian Dan jenis sequencing Dia akan tahu Saya belum punya datanya Tapi mungkin teman-teman Yang dia sudah punya Kontak dengan Lab Yang melakukan Gene sequencing itu Dia tahu ya Ternyata Yang di varian Di Jawa Tengah Sudah masuk Varian Delta Ini juga Saya ambil dari CDC Bawasannya Varian Delta ini Adalah sangat varian Terutama di tempat-tempat Yang dia itu adalah Indoor Artinya tempat-tempat Rapat kita Ruang-ruang kuliah kita Ruang-ruang terutup Kita berhasil Itu sangat tinggi Risikonya Itu yang pertama Yang kedua Rumah tangga kita Ini sesuatu yang Kadang jarang kita perhatikan Hampir kita kan jarang Di rumah pakai masker Padahal kita tidak tahu Jangan-jangan istri kita Sudah terpapar Jangan-jangan suami kita Sudah terpapar Jangan-jangan anak kita Sudah terpapar Oleh kami seorang dokter Itu terpaparnya Dari anaknya Yang masih SMP Anaknya kena Terus kemudian Kedua orang tuanya Kena Saudara-saudara Jika empat orang Kena semua Alhamdulillah Baik semua ART Asitah rumah tangga Itu juga risiko tinggi Yang kadang kita Tidak tahu Kadang kita tidak tahu Maka hati-hati Di minimal dua tempat ini Tentu tambah dengan Ruang-ruang publik Yang dia kerumunan besar Tapi ruang rapat Tadi yang saya katakan Ruang tertutup Ber-AC Pertemuan sekian jam Itu risiko tinggi Apalagi kalau kemudian Tanpa Protokol ketat Tanpa masker Dan sebagainya Dengan masker pun Kita berisiko Teman-teman yang terkena itu Ketika kita tanya juga Apakah Anda tidak pakai masker Dia sudah pakai masker Tapi ternyata Kok bisa terkena Wallahualam Wallahualam Ini memberikan kepada kita Gambaran Betapa kita harus Ya ekstra Double protect lah Untuk melindungi kita Dari covid ini Bukan Berarti kita Hanya takut kepada Covid semata-mata Bukan Kalau tim kami katakan Kami harus Kamu harus selamat dulu Gugus Harus selamat baru Kemudian bisa menolong Orang lain Saya kira kita Seperti itu Makosid syariah kita Kan juga seperti itu Untuk apa Hifdul nafs Melindungi jiwa Maka kesimpulannya Bapak Ibu Kasusnya meningkat Sangat ajang Dan ini Sangat mungkin Dikung oleh varian Yang baru tadi Bisa Yang kita sangat bicarakan Lalu dulu Alpha Kama Kapa Dan sebagainya Apakah ini akan berhenti mutan Tidak Tidak Yang kita juga tidak tahu Baru lagi apa Mungkin suatu saat Kita akan punya mutan tersendiri Mungkin Mungkin Kita walau alam Kita tahu Mudah-mudahan tidak yang seperti Maka satu-satunya Apa Peran kita Karena kita bukan orang Kesehatan gitu Yang bisa kita lakukan Dengan Lima M Mencegah Jangan sampai terpapar Sehingga Apalama kelaman Kita akan berkurang Saya tutup dengan Doa yang kering kita baca Yang misalnya Allahumma asli Ya Allah Bereskanlah urusan Agamaku Yang agama itu Merupakan pokok urusanku Yang pertama tetap agama Kemudian Allahumma asli Lifi dunia Lati ilahi Bereskanlah urusan Duniaku Yang dia itu Merupakan pangkal Penghidupanku Tempat mencari Puma isyah Dan bereskan urusan Akhiratku Yang dia itu Tempat kembaliku Kemudian Jadikanlah Tambahan umurku itu Kalau masih tetap Hidup tambahan kebaikan Dan seandainya Kau panggil diriku Dalam kematian Maka jadikan itu Kelepasan diriku Dari Apa Kemaksiatin Yang mungkin Akan kita lakukan Ketika kita masih hidup Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon dikoreksi Ustaz Samsul ini Seperti pertanyaan saya Tulis sesuai dengan Apa yang saya ingat Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Amin 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 Doa yang sangat Baik Prof. EM Terima kasih Pengantar dari Prof. EM Tadi Menekankan betul Betapa Sangat prinsip Bagi kita Untuk Mengikuti protokol Kesehatan Mengingat saat ini Sudah sangat cepat Penyebarannya Dan Dalam setiap Menit Dalam setiap detik Kita Sering mendengar Semakin sering mendengar Berita duka Semakin sering mendengar Kabar tentang Saudara Kerabat Teman-teman Yang Yang terkena Baik Bapak Ibu yang Saya hormati Selanjutnya Kita akan Masuk pada Acara Inti webinar Pada hari ini Ya Bulu sini Pak Rektor Sudah jauhin Kalau beliau Mau menyambut Silahkan Pak Rektor Sudah jauhin Kalau mungkin beliau Mau menyambut Pak Rektor Pak Rektor Apakah Mersake Memberikan Sambutan Tidak ada Respon Halo Oke lanjut saja Berarti Bapak Ibu Sekali lagi Kita akan Masuk ke Acara inti Dari webinar Hari ini Yaitu Pemaparan materi Dan nanti Akan dilanjutkan Dengan diskusi Monggo nanti Kalau Bapak Ibu Yang Sudah Menyiapkan Pertanyaan Bisa Ditanyakan Di Akhir Acara Webinar Sesi Diskusi Untuk Acara Pemaparan Dan diskusi Ini Akan dipimpin Oleh Moderator Ibu Mahasri Jadi Untuk selanjutnya Sepenuhnya Acara ini Saya serahkan Kepada Ibu Mahasri Monggo Ibu Untuk Memimpin Webinar Dan diskusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Illadzi Ca'alana Fisih Hatin Wa Afiyah Wassalatu Wassalamuala Ashrafil Murtalin Waala Alihi Wasohfi Asma'in Amma Wa'adu Yang kami Hormati Ini sudah Bergabung Pak Rektor Bapak Profesor Dr. Anif MSI Juga Bapak Profesor Muhammad Da'i Sebagai Wakil Rektor Dua Yang sekaligus Sebagai Ketua Dewan Dewan Pengarah Gugus COVID-19 UMS Yang kami Hormati Pula Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 UMS Profesor Dr. M. Sotirisna MSI Saya bisa Bilang Juga Tiga Pembicara Yang sudah Bergabung Di ruang Zoom Di Pagi Jelang Siang Hari ini Yang Yang kami Kami Hormati Pula Segenap Peserta Webinar Yang Insya Allah Semuanya Dalam Keadaan Sehat Wal Afiyah Puji Disyukur Mari kita Panjatkan Pada Allah Subhanallah Yang Senantiasa Melimpahkan Rahmat Taufik Dan Inayahnya Sehingga Kita bisa Bersilaturahim Secara Virtual Dalam Rangkah Webinar COVID-19 Di Pagi Sampai Siang Hari Nanti Insya Allah Salawat Dan Salam Semoga Selalu Terjurah Kepada Nabi Muhammad Yang Antara Lain Sudah Memberi Pesan Pesan Banyak Pesan Pesan Positif Dalam Rangka Menghadapi Pandemi Sebagaimana Yang Kita Alami Sudah Hampir Satu Setengah Tahun Ini Yang Tanpa Kita Sadari Kita Sudah Satu Setengah Tahun Mengalami Pandemi COVID-19 Ini Bapak Ibu Yang Kami Dramati Sebagaimana Disampaikan Tugas Menanggulangan COVID-19 Pada Hari Ini Menyelenggarakan Webinar COVID-19 Dengan Mengangkat Tema Saatnya Menarik Rem Darurat Tema Yang Cukup Menarik Saatnya Menarik Rem Darurat Di Ruang Zoom Sudah Hadir Tiga Pembicara Sebetulnya Urutan Pertama Itu Ibu Dokter Yunia Dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukaharjo Tapi Kebetulan Di Waktu Yang Bersamaan Di Sukaharjo Ini Sedang Ada Program Serbuan Vaksinasi Di Solo Baru Yang Kebetulan Juga Dihadiri Oleh Panglima Dan Kapoli Sehingga Beliau Harus Konsentrasi Dulu Di Tempat Kerja Atau Yang Sedang Punya Gawek Itu Di Solo Baru Untuk Itu Di Kesempatan Kali Ini Nanti Akan Apa Kami Mohon Pada Ibu Okti Seri Purwanti S. Keb Nors M. Keb Spesialis Keperawatan MP Yang Nanti Akan Kita Aturi Untuk Apa Berbagi Di Sesi Pertama Apa Namanya Dengan Mengangkat Tema Tentang Isolasi Mandiri Bagi Warga UMS Sebelum Kami Aturkan Kesempatan Para Bu Wakti Untuk Berbagi Di Kesempatan Siang Hari Ini Saya Akan Sampai 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 Beliau Karena Cukup Panjang Sampai Beliau Saya Hanya Akan Sampaikan Terkait Dengan Latar Belakang Pendidikan Saja Untuk S1 Beliau Ambil Di UGM Kemudian S2 Di UI Sama-sama Di Prodi Keperawatan Kemudian Beliau Lanjutkan Dengan Mengambil Spesialis Keperawatan Medical Bedah Bapak Ibu Yang Kami Hormati Semenjak Bulan Desember 2020 Ini Bu Okti Punya Tambah Kesibukan Jadi Akhirnya Pada Bulan Bulan Ini Mungkin Lebih Mengutamakan Pada Momen-momen Tertentu Mengutamakan Tugas Di Gugus COVID-19 Ini Karena Beliau Sebagai Sekretaris Gugus Penanggulangan COVID-19 UNS Sehingga Tugas Apa Namanya Tambahan Di LGM Sebagai Kapit Audit Dan Monek Itu Kemudian Menjadi Tugas Sambilan Silahkan Untuk Mampir 20 Menit Mendatang Monggo Bu Oke Baik Terima kasih Bu Mahasri Suara saya Sudah Terdengar Jelas Sampun Bu Baik Terima kasih Selamat Rahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakata Prof. Sofyan Hanif Kemudian Yang saya hormati Pengarah Kugus Dan juga Rektor 2 Prof. Jai Berikutnya Yang saya hormati Prof. Er Sebagai Kertua Kugus Dan Bapak Ibu Tim Kugus Bapak Ibu Dosen Maupun Karyawan Ataupun Mahasiswa Yang mungkin Bergabung Dalam Kegiatan Webinar Baik Kami akan Sampaikan Terkait Dengan Saya diminta Untuk Mensosialisasikan Mensosialisasikan Terkait Dengan Isolasi Mandiri COVID-19 Ini bagi Warga UNS Saya yakin Di sini Banyak pakar Saya mohon Ijin Untuk Membantu Apa Mensosialisasikan Program-program Yang ada Di Kugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Di UNS Baik Sekilas saja Bapak Ibu Sebelum Masuk Kesana Karena Beberapa Sifitas Akademika Yang saya Cermati Dan kami Pantau Kadang-kadang Itu Ada Case Tadinya Yang sakit Atau Yang terpapar COVID-19 Hanya Satu orang Tetapi Hari Berikutnya Itu Bertambah Bertambah Dalam Satu keluarga Sehingga Tidak ada Salahnya Sebelum Masuk Ke Isolasi Mandiri Saya Ingin Menjelaskan Sekilas Terkait Dengan Isolasi Mandiri Karantina Dan Prinsip-prinsip Yang harus Dipenuhi Untuk Bisa Melakukan Isolasi Mandiri Jadi Kalau Pengertian Di sini Isolasi Mandiri Tentunya Memisahkan Orang Yang Terinfeksi COVID-19 Dari Orang Yang Tidak Terinfeksi Jadi Kalau Sudah Dinyatakan Positif Ini Kita Lakukan Isolasi Mandiri Ada Juga Istilah Karantina Mandiri Karantina Ini Memisahkan Dan Membatasi Pergerakan Orang Yang Terinfeksi COVID-19 Dari Orang Lain Atau Mudahnya Itu Memisahkan Yang Sehat Yang Sekiranya Kontak Dengan Yang Terkonfirmasi Positif Nah Siapa Yang Harus Di Isolasi Mandiri Tentunya Orang Yang Memiliki Gejala COVID-19 Dan Dapat Pulih Di Rumah Atau Orang Yang Tidak Memiliki Gejala Tetapi Telah Dites Itu Hasilnya Positif Kadang-kadang Memang Tidak Ada Gejala Di Awal Nah Ini Kalau Yang Terkait Dengan Karantina Mandiri Jadi Karantina Mandiri Ini Orang Yang Telah Melakukan Sekiranya Kontak Erat Dengan Seseorang Yang Memiliki Atau Terpapar Terkonfirmasi COVID-19 Jadi Yang Dianggap Kontak Erat Ini Siapa Tentunya Seseorang Yang Berada Dalam Jarak 6 Kaki Dengan Seseorang Yang Kemungkinan Dia COVID-19 Selama 15 Menit Atau Lebih Kemudian Seseorang Yang Memberikan Perawatan Di Rumah Kepada Yang Sakit Nah Ini Seringkali Seperti Ini Jadi Ada Yang Sakit COVID-19 Belum Mungkin Belum Tahu Batasannya Itu Melakukan Perawatan Di Rumah Akhirnya Terkena Kemudian Seseorang Yang Melakukan Kontak Fiksik Langsung Memeluk Mencium Seterusnya Kemudian Yang Seseorang Yang disini Berbagi Peralatan Makan Minum Atau Mungkin Bersin Disitu Batuk Yang Sekiranya Ini Terkena Tetesan Maksudnya Troplet Dan Sebagainya Nah Ini Kaitannya Perbedaannya Untuk Yang Isolasi Mandiri Tentunya Yang Dinyatakan Atau Disitu Berpikir Mungkin Terinfeksi COVID-19 Atau Sudah Mengetahui Bahwa Seseorang Itu Terinfeksi COVID-19 Nah Untuk Isolasi Mandiri Ini Tentunya Tetap Di rumah Tetap Di rumah Disitu Setidaknya 10 hari Sejak Gejala Awal Disitu Atau Setidaknya 24 jam Tanpa demam Dan tanpa Obat Penurun Panas Atau Setelah Gejala Itu Membaik Tapi Paling Tidak Kalau Sesuai Aturan Itu 10 Hari Tapi Kalau Masih Ada Gejala Tentunya Lanjut 14 Hari Nah Jika Ini Seseorang Yang Tinggal Bersama Orang Lain Itu Harusnya Tinggalnya Itu Di kamar Terpisah Dengan Kamar mandi Terpisah Handuk Terpisah Alat makan Terpisah Jadi isolasi Mandiri Ini Bukan berarti Tidak 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 Boleh Keluar Rumah Tapi Juga Membatasi Dari Kontakt Di Keluarganya Artinya Kalau Melakukan Isolasi Mandiri Itu Memungkinkan Misalnya Ada Kamar Kamar Mandi Sendiri Tidak Campur Dengan Yang Sehat Karena Kalau Masih Jadi Satu Itu Kemungkinan Keluarga Yang Lain Terpapar Dan Akhirnya Positif Nah Ini Yang Saya Amati Dari Beberapa Simpitas Akademika Yang Awalnya Hanya Satu Orang Yang Terkenal Dalam Satu Keluarga Tetapi Ini Merembet Keluarga Yang Lain Ke Anggota Keluarga Kemudian Untuk Kantina Mandiri Ini Jika Memiliki Riwayat Kontakt Dekat Dengan Orang Yang Terinfeksi COVID-19 Nah Ini Tentunya Tetap Di rumah Selama Alucidisi Menyarankan Tetap Selama 14 Hari Setelah Kontakt Terakhir Dengan Orang Yang Kemungkinan Terinfeksi COVID-19 Sehingga Ini Sangat Disarankan Kepada Bapak Ibu Yang Memang Kondisi Sakit Atau Memang Hasil Tes Itu Positif Itu Sebaiknya Melaporkan Diri Kepimpinan Melaporkan Diri Ke Fugus Itu Sebenarnya Bukan Berarti Sakit Awik Aik Menjadi Aik Bukan Tetapi Ini Juga Untuk Kewaspadaan Bagi Sekiranya Yang Pasien Tersebut Atau Yang Sekiranya Yang Kontak Dengan Yang Sakit Tadi Itu Juga Bisa Melakukan Karantina Karantina Kemudian Itu Juga Bisa Nanti Dites Biasanya Dites Itu Hari Pertama Kalau Mau Dites Antigen Kemudian Nanti Hari Kelima Juga Dites Kalau Itu Tidak Ada Kejala Insyaallah Aman Nah Karantina Mandiri Kalau Misalnya Di Indonesia Atau Ini Sekarang Kebijakan Baru Ini Kan Lima Hari Misalnya Dari Kepergian Dari Luar Negeri Masuk Indonesia Maka Pemerintah Indonesia Akan Melakukan Karantina Mandiri Selama Lima Hari Lima Lima Jadi Jadi Di Awal Itu Setahu Saya Indonesia Akan Dicek PCR Kemudian Nanti Di Hari Kelima Juga Dicek PCR Kalau Ada Kejala Dan Hasilnya Positif Nanti Lanjut Isolasi Mandiri Kalau Nanti Hasilnya Negatif Itu Bisa Pulang Ke Rumah Kemudian Untuk Yang Karantina Mandiri Ini Juga Diobservasi Artinya Itu Terus Kira-kira Dalam Beberapa Hari Ini Apakah Muncul Gejala-gejala COVID Terus Tentu Saja Ini Jauhi Orang-orang Yang Berisiko Lebih Tinggi Atau Mungkin Di Dalam Rumah Misalnya Ada Orang Tua Yang Memiliki Komorbid Yang Sebaiknya Memang Betul-betul Tidak Kontakt Dulu Ini Karantina Mandiri Ini Saya Pikir Perlu Saya Sampaikan Karena Beberapa Sifitas Akademika Itu Kalau Kami Pantau Itu Tadi Istilah Isolasi Mandiri Itu WFH Di rumah Tidak Keluar Rumah Tetapi Mungkin Masih Jadi Satu Dengan Anggota Keluarga Yang Lain Ini Perlu Disampaikan Jadi Semua Kalau Isolasi Tadi Terpisah Tentunya Kalau Isolasi Selalu Memakai Masker Membuang Masker Bekas Di tempat Yang Ditentukan Kecuali Kalau Sudah Tadi Punya Area Sendiri Tidak Pakai Sudah Kamar Mandi Sendiri Sudah Terpisah Dengan Keluarga Itu Tidak Pakai Masker Kemudian Jika Sakit Ada Gejala Demam Flu Batok Ini Tetap Harus Di rumah Tidak Boleh Bekerja Dulu Sekolah Pasar Dan Seterusnya Karena Itu Kami Himbau Sekali Bapak Ibu Karena Kami Juga Ada Laporan Laporan Perlu Kesadaran Bersama Jika Memang Sudah Terkonfirmasi Ada Sekiranya Ada Gejala Gejala Covid Sebaiknya Tes Kemudian Juga Melaporkan Diri Ke Google Dan Kepimpinan Dan Sekiranya Pada Orang-orang Yang Kemungkinan Kontakt Supaya Yang Sekiranya Kontakt Ini Juga Bisa Melakukan Karantina Mandiri Kemudian Manfaatkan Fasilitas Selama Disini Atau Sosial Media Kesehatan Dan Tentunya Hindari Transportasi Publik Selama Di rumah Bisa Pekerjaan Sebenarnya Kalau Kamarnya Terpisah Ini Intinya Jaga Jarak Dengan Keluarga Ini Tergantung Yang Penting Ini Memungkinkan Untuk Pisah Segala Hal Dengan Keluarga Yang Kemungkinan Negatif Hasil Kemudian Tentukan Pengecekan Suharian Jadi Harus Dicek Suharian Kemudian Oksimetri Sebaiknya Punya Oksimetri Dicek Setiap Saat Dan Tentunya Kalau Ada Hal Tertentu Bisa Dikonsultasikan Atau Bisa Dihubungi Tim Gugus Kalau Ada Satu Hal Yang Membutuhkan Bantuan Dan Seterusnya Kemudian Menerapkan Perlaku Hidup Sehat Dan Besi Sering Cuci Tangan Kemudian Konsumsi Makanan Yang Bergisi Etika Batuk Penting Sekali Tidak Meludah Di Sembarang Tempat Kemudian Jaga Kebersihan Kesehatan Rumah Tentunya Dengan Cairan Disinfektan Ini Dan Berjemur Dan Tentunya Hubungi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prinsipnya Bapak Ibu COVID Ini Adalah Apa Kita Kita Itu Harus Semelai Karena Terus Terus Saya Juga Pernah Mengalami Atau Terpapar Dan Saya Awalnya Juga Tidak Tahu Kok Bisa Terpapar Dimana Padahal Sudah Memberi Ada Protokol Kesehatan Itu Sudah Disiplin Menurut Saya Ternyata Masih Terpapar Juga Prinsipnya Isolasi Mandiri Itu Segala Hal Itu Yang Demam Yang Batuk Ini Juga Diobati Dikonsultasikan Displemen Dan Memang Psikologis Ini Harus Semelai Semelai Ini Harus Bisa Menerima Dan Juga Berpasrah Diri Sama Allah Itu Insyaallah Nanti Bisa Sembuh Dan Kalau Ada Gejala Gejala Yang Memberat Ini Harus Segera Dikonsultasikan Dengan Dokter Tentunya Karena Ini Apakah Segera Harus Bawa Rumah Sakit Jangan Sampai Terlambat Baik Berikutnya Untuk Isoman Wisma Sehat Di UMS Kami Di Wisma Sehat UMS Itu Ada Beberapa Kamar Ada Awalnya Isoman Wisma Sehat UMS Itu Hanya Ada Di Gedung Rajiman Itu Ada Tujuh Kamar Yang Bersedia Kemudian Berikutnya Di Bulan Juni Kita Menambah Area Itu Di Gedung Hijau Pesma Di Lantai Satu Dan Lantai Dua Ada Sekitar 23 Dan Kami Plot Disitu Untuk Yang Putra Kemudian Ada Juga Gedung Biru Pesma Itu Sejumlah 24 Kamar Itu Untuk Yang Putri Nah Isoman Wisma Sehat UMS Ini Kita Mulai Menerima Pasien Itu Mulai 18 Januari 2021 Dan Awalnya Tadi Sudah Disampaikan Oleh Prof. KM Bahwa Isoman Ini Awalnya Khusus Untuk Dosen Dan Karyawan Kemudian Ini Berkembang Jadi Awalnya Kalau Sejak 18 Januari Itu Yang Masuk Atau Yang Menjadi Pasien Yang Di Isolasi Mandiri Di Rajiman Itu Hilir Mudik Hilir Mudik Satu Nanti Sudah Selesai Ada Dua Selesai Jadi Tidak Tidak Bersama Sama Nah Ketika Di Bulan Juni Bapak Ibu Kami Mengalami Peningkatan Yang Luar Biasa Bahkan Ada Dalam Satu Hari Itu Sepuluh Orang Yang Itu Harus Masuk Di Isolasi Mandiri UNS Jadi Kami Merasa Betul Dalam Plot Di Bulan Juni Bulan Juni Itu Meskipun Saya Sebenarnya Di rumah Juga Isolasi Mandiri Tetapi Ternyata Angka Atau Kasus COVID-19 Di WMS Juga Meningkat Nah Dan Disini Ada 33 Orang Ini Yang Sudah Melakukan Isolasi Wisma Sehat WMS Sehingga Kami Koordinasi Untuk Mengusikan Pesma Yang Gedung Hijau Dan Gedung Giru Untuk Juga Untuk Mahasiswa Karena Kami Juga Miris Pada Waktu Itu Ada Yang Mahasiswa Yang Ditolak Dikos Karena Terpapar Atau Artinya Dinyatakan Positif COVID-19 Sedangkan Di Bus Kesemah Juga Tidak Ada Akhirnya Masuk Di Isoman Di Wisma Sehat WMS Dari Situ Kami Juga Mulai Ada Mahasiswa Yang Tidak Memungkinkan Untuk Isolasi Mandiri Dikos Itu Di Wisma Sehat WMS Berikut Kriteria Isoman Di Wisma Sehat WMS Jadi Ada Screening Di tempat Kami Karena Isolasi Mandiri Di Besma Maupun Di Rajiman Itu Tidak Seperti Fasilitas Di Rumah Sakit Jadi Kami Sesuai Dengan Rapat Disini Bahwa Yang Bisa Masuk Untuk Isolasi Mandiri Di Wisma Sehat Ini Adalah Dosen Taryawan Mahasiswa WMS Jadi Kami Tidak Menerima Yang Dari Umum Kemudian Usia Dewasa 18 Sampai 40 Tahun Jika Usia 40 Sampai 50 Tahun Ini Harus Periksa Di MMC RSGM Atau PKO Kartosuro Karena Usia Di atas 40 Tahun Itu Kadang Seringnya Memang Ada Kombit Ada Penyakit Diabetes Pertensi Dan Sebagainya Sehingga Itu Perlu Diperiksa Langsung Oleh Dokter Atau Dari Rumah Sakit Kemudian Yang Tidak Memungkinkan Isolasi Mandiri Di Rumah Nah Ini Kebanyakan Kalau Dosen Dan Karyawan Ini Kebanyakan Bisa Artinya Memungkinkan Isolasi Di Rumah Kalau Yang Mahasiswa Ini Ada Beberapa Yang Bisa Bahkan Saya Tanyakan Itu Ibu Kosya Mendukung Malah Memberikan Makan Gitu Ada Yang Mereka Memang Sudah Pesan Petri Selama 14 Hari Dan Memungkinkan Dikos Karena Kamar Mandi Sendiri Kamarnya Sendiri Nah Ini Yang Tidak Memungkinkan Isolasi Di Rumah Atau Dikos Kemudian Tanpa Komorbid Jika Ada Komorbid Misalnya Penyakit Diabetes Hipertensi Jantung Penyakit Paru Kami Tidak Berani Karena Tidak Ada Alat-alat Seperti Yang Di Resiko Sekali Sehingga Kalau Ada Komorbid Komorbid Tentunya Ini Sebaiknya Di Rumah Sakit Yang Alat-alat Lengkap Fasilitas Lengkap Kemudian Harus Bisa Mandiri Karena Di Investment Sehat Kalau Lemes Dan Sebagainya Ini Berarti Tergantung Dengan Orang Lain Padahal Disitu Tidak Ada Tenaga Yang Stand Base Di Rumah Sakit Sehingga Memang Kategorinya Itu Harus Bisa Mandiri Kemudian Tanpa Kejala Atau Kejala Ringan Kejala Ringannya Seperti Ini Jadi Kalau Kejala Yang Middle Kesana Itu Tentunya Sebaiknya Di Rumah Sakit Karena Itu Kami Lakukan Screening Karena Betul-betul Kemarin Kami Juga Skor Jantung Karena Ada Beberapa Kasus Yang Memang Harus Dengan Menggunakan Ambulan Harus Dibawa Ke Rumah Sakit Dengan Kondisi Kondisi Yang Memburuk Dan Kes-kes Yang Lain Nah Ini Adalah Prosesnya Bapak Ibu Jadi Kalau Seseorang Misalnya Positif Covid Bagi Wadah UMS Disini Ada Yang Ternyata Hasil Tes Positif Covid Kami Sebenarnya Jalan Ini Sudah Kami Sosialisasikan Kepada Satgas Covid 19 Di Fakultas Yang Harapannya Dari Satgas Itu Juga Di Informasikan Di Program Studi Bapak Ibu Semua Jadi Kalau Ada Yang Positif Covid Tentunya Mohon Untuk Mengisi Link Tracing Karena Data Kami Itu Penting Untuk Tahu Berapa Sebenarnya Jumlah Penderita Covid Di UMS Baik Itu Dosen Baik Itu Mahasiswa Dan Baik Untuk Karyawan Kemudian Kontak Si Tracing Ada Kontak Persen Yang Kami Sudah Bantu Sosialisasikan Kemudian Ini Kalau Tergantung Kalau Itu Bisa Memungkinkan Isolasi Di Rumah Tentunya Kami Pantau Isolasi Di Rumah Kemudian Disupply Juga Obat Obatan Untuk Dosen Dan Karyawan Kemudian Screening Kalau Ternyata Tidak Memungkinkan Isolasi Di Rumah Ataupun Di Kos Itu Kita Lakukan Screening Isoman Jadi Apakah Itu Lolos Atau Tidak Lolos Screening Jadi Ada Juga Yang Tidak Lolos Karena Kondisinya Ada Perdarahan Mimisen Ada Lemes Sekali Dan Seterusnya Itu Tidak Lolos Ini Kami Bantu Juga Mengkomunikasikan Ke PKO Kartosuro Untuk Ada Ambulan Yang Datang Kekos Terutama Ini Kemarin Ada Kasus Mahasiswa Akhirnya Dibawa Ke Kalau Lolos Screening Ini Baru Nanti Calon Atau Pasien Tersebut Mengisi Link Calon Isoman Kemudian Nanti Setelah Itu Akan Dipandu Akan Menempati Di gedung Mana Kamar Mana Dan Ini Peserta Harus Datang Ketempat Isolasi Secara Mandiri Karena Memang Ini Kan Untuk Kasus Kasus Yang Isoman Di UMS Ini Untuk Tanpa Gejala Ataupun Gejala Ringan Sehingga Masih Memungkinkan Untuk Datang Sendiri Kemudian Nanti Mengisi Surat Pernyataan Ini Bahwa Intinya Paham Menyatakan Bersedia Untuk Isolasi Di Wisma Sehat UMS Dan Disitu Akan Mendapatkan Fasilitas Terkait Dengan Makan Minum Tiga Kali Kemudian Suplai Obat Obatan Yang Ada Di MMC Selain Itu Tentunya Tidak Ditanggung Tidak Ditanggung Kemudian Wajib Mengikuti Kegiatan Secara Online Nah Ini Perlu Kami Sampaikan Kami Perlu Sosialisasikan Apa Saja Yang Perlu Dibawa Saat Isoman Di Wisma WMS Atau Di Wisma Sehat WMS Jadi Tentunya Membawa Ini Kami Sudah Sampaikan Bagi Yang Calon Isoman Baju Ganti Perlengkapan Mandi Perlengkapan Makan Spray Sarung Bantal Ini Membawa Sendiri Sendiri Karena Nanti Tentunya Dipakai Sendiri Banduk Sajadah Kemudian Kena Laki-laki Sarung Mungkin Charger HP Karena Untuk Komunikasi Tentunya Kami Memantau Itu Via Online Jadi Mungkin Barangkali Ada yang Bawa Laptop Atau Buku Tentunya Ini Untuk Aktivitas Kemudian Masker Hand Sanitizer Berlengkapan Cuci Baju Dan Sebagainya Ini Yang Perlu Dibawa Oleh Pasien Yang Isoman Di Wisma Sehat UMS Kemudian Ada Tata Tertib Isoman Di Pesma Di Tentu Satu Kedatangan Ini Bagi Peserta Yang Menggunakan Kendaraan Pribadi Diharapkan Memarkir Kendaraan Di Tempat Yang Telah Disediakan Peserta Menempati Kamar Sesuai Dengan Nomor Kamar Yang Telah Diberikan Karena Kami Sudah Pantau Melalui WA Telepon Dan Seterusnya Peserta Akan Dimasukkan Kedalam Grup Monitoring Isoman Jadi Ada Grup Tersendiri Untuk Grup Monitoring Isoman Jika Misalnya Belum Masuk Nanti Dapat Menghubungi Petugas Kemudian Dilarang Mengajak Teman Datang Ke Pesma Nah Ini Pernah Ada Kasus Sudah Masuk Di Pesma Tiba-tiba Ini Mahasiswa Ngajak Mahasiswa Yang Lain Tiba-tiba Datang Nah Karena Itu Kami Lakukan Tentunya Kan Kami Juga Butuh Untuk Pelaporan Kejelasan Siapa Yang Menempati Di Apa Yang Isoman Di Wisma Sehingga Memang Screening Ini Melalui Pak Nur Alis Bagai Tim Treseng Dan Saya Untuk Pelaporan Tentunya Kemudian Saat Masa Isolasi Ini Peserta Isolasi Wajib Menjaga Kebersihan Tamar Dan Lantai Masing-masing Peserta Isolasi Wajib Mengikuti Kegiatan Meeting Online Dua Kali Sehari Kemudian Wajib Mengenakan Masker Ketika Keluar Kamar Artinya Mungkin Duduk Di Balkon Misalnya Kemudian Peserta Isolasi Dianjurkan Untuk Melakukan Olahraga Ini Yang Bisa Keluar Kamar Ini Tentunya Kalau Kondisinya Sudah Membaik Kalau Kondisinya Demam Ini Kami Sarankan Untuk Di Dalam Kamar Kemudian Dianjurkan Melakukan Olahraga Di Kamar Masing Dilarang Memindahkan Mengubah Merusak Atau Mencoret Fasilitas Yang Ada Dalam Gedung Isolasi Kemudian Peserta Jelas Dilarang Menindahkan Gedung Isolasi Ini Perlu Kami Tuliskan Di Tata Tertib Kemudian Peserta Isolasi Wajib Mengembalikan Alat Tensimeter Termometer Oximeter Ketempat Sepulah Setelah Dipakai Ini Untuk Kepulangan Peserta Isolasi Wajib Membersihkan Kamar Kamar Mandi Dan Fasilitas Yang Lain Yang Telah Digunakan Sebelum Meninggalkan Gedung Isolasi Kemudian Peserta Isolasi Wajib Membakar Sampah Atau Bisa Ada Tempat Sampah Khusus Yang Masuk Disitu Yang Untuk Selesai Isoman Kita Sediakan Kemudian Peserta Isolasi Wajib Mengkonfirmasi Kepada Petugas Perihal Jam Kepulangan Nah Ini Yang Kami Lakukan Bapak Ibu Kegiatan Selama Pasien Isoman Di Wisma Sehat UMS Jadi Pasien Ini Diminta Wajib Untuk Melaporkan Kondisi Isoman Tiap Hari Ini Monitoring Status Kesehatan Dan Kami Di Wisma Sehat Itu Kami Ada Relawan Medis Dan Relawan Non Medis Relawan Non Medis Ini Yang Terkait Dengan Logistik Kamar Atau Yang Urusannya Kaitannya Dengan Apa Menu Misalnya Karena Mungkin Ada Yang Susah Untuk Menelan Pengennya Apakah Bisa Bubur Misalnya Seperti Itu Itu Bisa Menghubungi Relawan Kemudian Tentu Saja Ada Relawan Medis Atau Relawan Nakas Di Sini Yang Akan Memantau Status Kesehatan Pasien Harian Dan Akan Melaporkan Ke Dokter Konsultan Kami Ada Dokter IIN Spesial Penyakit Dalam Ada KPM Dan Ada Dokter Yang Lain Kemudian Ini Mengisi Peserta Isoman Atau Pasien Isoman Ini Wajib Mengisi Ini Mengisi Sehari Dua Kali Jadi Jam Tujuh Wajib Melaporkan Kemudian Sore Setelah Maghrib Wajib Mengisi Link Tersebut Link Ada Keluhannya Apa Hari itu Tanda Vitalnya Bagaimana Ini Sudah Ada Alatnya Kemudian Saturasi Oksigen Obat Obatan Obat 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 Apa Saja Yang Habis Apa Itu Ditulis Kemudian Berikutnya Relawan Medis Juga Akan Memantau On Kamera Jadi Setiap Pagi Dan Sore Selain Mengisi Link Ini Kami Juga Ingin Mengetahui Bagaimana Sebenarnya Kondisi Pasien Karena Itu Kami Minta Pasien Yang Isuman Wajib On Kamera Supaya Kita Bisa Tahu Ini Pucat Oh Kelihatannya Kok Ini Sesak Sekali Kelihatannya Nyeli Nah Ini Kita Lihat Dari On Kamera Di Sini Kalau Pagi Ini Jam Sampai Jam Tujuh Ini Wajib Kemudian Sore Jam 16.30 Sampai 17.30 Kemudian Melakukan Kegiatan Perminggu Jadi Ada Kegiatan Perminggu Jadi Kita Jadwalkan Disitu Ada Konsultasi Dokter Kemudian Ada Kegiatan Keagamaan Untuk Meningkatkan Spiritual Karena Juga Butuh Ketenangan Untuk Menghindari Stres Tentunya Ada Bimbingan Psikologi Nah Ini Dikoordinir Oleh Hukus Tugas Kemudian Pasien Isoman Itu Akan Disuplai Untuk Makanan Dan Minuman Tiga Kali Sehari Kalau Saya Pantau Dari Makanannya Itu Tentunya Ada Nasi Ada Sayurnya Ada Lau Ada Buah Kadang-kadang Jus Kemudian Ada Dispenser Sendiri Dan Kita Sediakan Disitu Teh Gula Karena Supaya Pasien Pasien COVID Minumnya Sebaiknya Yang Hangat Nah Itu Kami Sediakan Di Setiap Lantai Ada Dispensernya Kemudian Juga Ada Obat Obatan Yang Disediakan Di Resepi Untuk Semua Pasien Dan Juga Di Setiap Lantai Kami Ada Obat Obat Sederhana Obat Obat Sederhana Disitu Tersedia Obat Paracetamol Obat Mual Obat Batu Hitam Minyak Bayu Putih Itu Itu Tersedia Di Setiap Lantai Jadi Kalau Misalnya Obat Dari Pasien Habis Dan Kondisi Malam Jadi Pernah Ada Kasus Pusing Sekali Demam Tinggal Nanti Ambil Relawan Medis Tinggal Mengarahkan Ambil Obat Ini Disitu Coba Dicek Terus Minum Istirahat Dan Seterusnya Jadi Itu Akan Dipantau Oleh Relawan Medis Atau Nakas Tersebut Kemudian Disini Ada Temperatur Oximetri Tekanan Darah Digital Tensimeter Maksudnya Nah Ini Ada Kemudian Di setiap Lantai Ada Jika Ada Kondisi Emergensi Kita Ada Kondisi Emergensi Itu Tiga Kali Ini Membuat Kita Malam Kita Harus Stay Karena Kadang-kadang Kasus Kondisi Yang Macem-macem Itu Pada Waktu Malam Jam 11 11 10 Jadi Kami Juga Stand HP Itu Tidak Tidak Maksudnya Disuarakan Jika Ada Sesuatu Hal Yang Terkait Dengan Pasien-pasien Yang Isoman Baik Itu Isoman Yang Di Wisma Sehat Pesma UMS Ada Juga Kasus-kasus Yang Di Kos Atau Di Rumah Nah Ini Juga Kami Pantau Terutama Yang Ini Kondisinya Memburu Jadi Yang Sudah Selesai Isolasi Mandiri 10 Hari Dari Swee Pertama Jika Tidak Ada Keluan 14 Hari Dari Hasil Antigen Kalau Memang Dalam 10 Hari Itu Dia Masih Bergejala Kemudian Ini Tentunya Disarankan Tes Antigen Atau PCR Kemudian Ada Surat Selesai 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 Ini Kami Buatkan Ini Untuk Komunikasi Ini Untuk Komunikasi Kami Dengan Relawan Non Medis Jadi Relawan Non Medis Medis Dengan Relawan Non Medis Dan Kesapam Supaya Pasien Tersebut Oh Ini Sudah Boleh Keluar Dari Tempat Isolasi UMS Ini Alur Komunikasi Kami Tadi Ada Relawan Medis Yang Oh Ini Boleh Selesai Isoman Relawan Non Medis Dan Melaporkan Kesapam Kamar Yang Sudah Dipakai Atau Selesai Untuk Isoman Itu Dilakukan Disinfeksi Atau Penyemprotan Dan Ini Kami Melakukan Jadi Kalau Kamar Ini Jadi Nanti Akan Laporan Di Kamar Ini Sudah Selesai Isoman Kemudian Koordinasi Dengan Kami Nanti Akan Kami Lakukan Disinfeksi Atau Penyemprotan Pada Kamar Tersebut Ini Koordinasi Kami 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 Seterusnya Mungkin Itu Karena Waktunya Habis Ini Contoh Kegiatan Contoh Kegiatan Ada Konsultasi Dokter Ada Bimbingan Rohani Ada Betua Dan Mungkin Olahraga Ataupun Pasien-pasien Biasanya Juga Bisa Berjemur Oke Eten Terima kasih Bapak Ibu Semua Kurang Lebihnya Mohon Maaf Naito Fikual Jaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembalikan Bu Mahasri Panjang Panjang Lebar Gengge Gengge Gematenun Yang Sudah Memaparkan Cukup Panjang Lebar Terkait Dengan Perbedaan Isoman Karantin Mandiri Juga Apa Apa Yang selama ini Diberlakukan Di Wisma Sehat UMS Yang Kaitan Protokol Isolasi Mandiri Kemudian Kriteria Isolasi Mandiri Sampai Pada Tata Tertib Yang Diberlakukan Bagi Dosen Karyawan Maupun Mahal Isma Yang Karena Sesuatu Hal Itu Harus Tinggal Di Wisma Sehat Baik Itu Di Wisma Rajiman Maupun Di Pesma UMS Sebenarnya Ini sudah Cukup Banyak Pertanyaan Yang Di Parlon Engkak Engkak Sekalian Untuk Pembicara Yang Kedua Bapak Nur Alistia PhD Yang Akan Menyampaikan Terkait Dengan Pengalaman Tracing Dan Tracking COVID-19 Warga UMS Beliau Selama Ini Sebagai Koordinator Narah Hukum Dan Pressing Hukus COVID-19 UMS Yang Terutama Sejak Januari Itu Aktif Keluar Terutama Ketika Udah Kita Kita Nyerah Besar Nyerah Katakan Ketika Dia Kemudian Luar Biasa Apa Belum Waktu kami Berikan Pada Bapak Nur Alis Setia Di PhD Akan Saya Sampaikan Dulu Sekilas CV Pak Nur Alis Ini Terutama Dari Sisi Pendidikannya Untuk S1 Beliau Itu Diambil Di Universitas Kiponegoro Kemudian S2 Di UI Sama Dengan Buok Ini Sama-sama Di Kesehatan Masyarakat Kemudian Untuk S3 Beliau Ambil Di University Nanti Pak Alis Barangkila Akan Bercerita Panjang Tidak Terkait Dengan Pengalaman Beliau Selama Bertugas Di Tim Tracking Ini Yang Luar Biasa Aktifitasnya Bahkan 24 Jam Mas Alis Luar Biasa Untuk Itu Monggo Pak Alis Bisa Berbagi Untuk Kita Semuanya Apa Namanya Memaparkan Terkait Dengan Pengalaman Sebagai Trim Tracking Untuk 20 Menit Kedepan Monggo Pak Alis Terima kasih Bu Mahasri Suara Saya bisa Kedengaran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasda'in Waala 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 Yang Kami Hormati Prof. Sofyan Anif Dektor UMS Yang Kami Hormati Prof. Mamadai Pengarah Gugus COVID-UMS Sekaligus WR2 Yang Kami Hormati Prof. E.M. Sutesna Ketua Gugus Juga WR Pakil Dektor 4 Pekarekan Gugus Tugas Dan Warga UMS Kalian Saya Tidak Menceritakan Saya Tidak Bicara Tentang Teori Tapi Saya Mencoba Hanya Mencerita Bercerita Saja Terhadap Pengalaman Yang Sudah Yang Dilakukan Yang Saat Ini Dilakukan Oleh Gugus COVID-19 Dari Pengalaman Racing Tracking Dan Narahubung PPT Saya Tidak Sebagus Bu Okti Karena Saya Tidak Bicara Tentang Teori Dan Sebagainya Kemudian Ada Tentu Yang Tidak Bisa Saya Ceritakan Karena Terlalu Banyak Nanti Mending Bisa Bersiarkan Bertanya Saja Tapi Pada Dasarnya Adalah Dasar Dibentuknya Gugus COVID-UMS Adalah Upaya Promotif Dan Preventif Upaya Promotif Yaitu Upaya Pemberian Seperti Diskusi Pemberian Informasi Tentang COVID-19 Dan Upaya Upaya Meningkatkan Derajat Kesehatan Ini Yang Berjalan Di Awal-Awal Dulu Seperti Yang Disampaikan Prof. M Kita Tidak Pernah Berpikir Bahwa Perubahan Itu Sangat Cepat Di Bulan Juni Yang Awal-Awal Kita Melakukan Begitu Ada Desain Karyawan Yang Antibodinya Reaktif Kemudian Kita Kontakt Nomor WA-nya Kemudian Baik itu Dosen Dan Karyawan Termasuk Ada Mahasiswa Kemudian Kita Support Vitamin Suplemen Vitamin Ini Adalah Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Yang Kedua Adalah Upaya Preventif Yaitu Melakukan Pencegahan Supaya Tidak Menimbulkan Kejahilan BAT Pada Yang Tes Antigen Positif Yang Sebeberapa Akhir Ini Itu kan Tidak Semuanya Bergejala Demam Dan Pusing Ada Yang Datuk Pilat Tapi Tidak Demam Demam Artinya Mungkin 36,5 Tidak Reges Tapi Tidak Demam Sampai 37 Sampai 37 Lebih Atau 37 Tidak Hingga Support Vitamin Bisa Ditambah Dengan Mungkin Obat Glu Oleh MMC Jadi Tidak Memerlukan Obat Obatan Tambahan Seperti Antibiotik Dan Yang Sebagainya Karena Mengingat Bahwa Antibiotik Itu Tidak Semena-mena Diberikan Kepada Setiap Orang Untuk Meminumnya Kecuali Dalam Pengawasan Dokter Nah Tracking Itu Pelacakan Pelacakan Kontak Adalah Kegiatan Yang Dilakukan Untuk Mencari Dan Memantau Kontak Keras Dari Kasus Konfirmasi Yang Kami Lakukan Sebatas Yang Kami Lakukan Saat Ini Adalah Jika Ada Warga WMS Yang Swap Antigen Atau PCR Positif Kemudian Ditanyakan Siapa Saja Yang Kontak Di Dalam Kantor Beberapa Gugus Fakultas Itu Memberikan Informasi Bahwa Kontak Dengan ABC Kemudian Dosen Yang Atau Deskar Yang Kita Kontak WA Juga Ada Yang Menyampaikan Dia Kontak Dengan ABC Kemudian Kami Minta Nomornya Kemudian Kami Tanyakan Dalami Apakah Ada Keluan Atau Kejala Kalau Enggak Ada Sama Sekali Karena Ada Yang Tidak Ada Sama Sekali Ini Cerita Saja Kami Langsung Minta Untuk WFH Mohon Bapak Ibu Dapat WFH Karena Bapak Kontak Kontak Bapak Bapak Antigen Antigen Positif Karena Mengingat Masa Intobasi Virus Itu Tidak Saat Itu Kontak Langsung Bergejala Artinya Tidak Langsung Kontak Pada Hari Yang Sama Tes Antigen Sekalipun Misalnya Hari Ini Antigen Dengan Bapak A Kemudian Karena Merasa Kontak Hari Itu Juga Ke MMC Untuk Tes Swipe Antigen Itu Negatif Maka Kami Mengingat Untuk Kemudian WFH Dulu Mohon WFH Dahulu Di rumah Untuk Menyampaikan Kepimpinan Untuk WFH Karena Kontak Jika Memerlukan Support Vitamin Kami Akan Minta Data-data Untuk Kami Teruskan Ke MMC Untuk Dikirim Tapi Untuk Support Vitamin Bapak Ibu Sekalian Masih Terbatas Untuk Soloraya Ini Kebijakannya Adalah Soloraya Yaitu Yang Dapat Dijangkuk Oleh Gosen Atau Grapsen Yang Bisa Dikirim Dalam Waktu Cepat Sehari Dan Tidak Sangat Jauh Yang Berikutnya Adalah Tentang Penelusuran Kenapa Perlu Ditelusuri Untuk Warga WMS Yang Antigen Positif Taji Bertujuan Untuk Memastikan Seperti Apa Informasi Kesehatannya Apakah Hanya Datuk Tilek Saja Atau Ada Hal-hal Lain Yang Dirasakan Oleh Bapak Ibu Warga WMS Itu Saya Tanyakan Di Apa Saya Kontakt Satu Persatu Sehingga Saya Mohon Maaf Jadi Saya Menggunakan Satu Nomor Baru Khusus Untuk Tracing Supaya Tidak Bercampur Ke Nomor Bapak WA Yang Saya Gunakan Karena Kalau Bercampur Tentu Saya Tidak Bisa Memilah Ini WA Siapa Dan Ini Dari Mana Karena Di Dalam WA Yang Nomor WA Yang Saya Yang Pribadi Itu Bapak Grupnya Banyak Sekali Sehingga Nanti Ketumpuk Tumpuk Sehingga Saya Membuat Satu WA Sendiri Untuk Dapat Berusaha Untuk Bisa Menjangkau Bapak Ibu Sekalian Kewarga WMS Yang Ada Nah Di dalam Penelusuran Itu Sehingga Diperlukan Dungguan Suplemen Dan Diminta WFA Termasuk Obat Yang Dibutuhkan Seinformasi Kesehatan Itu Kami Teruskan Ke Dokter Dokter Iin Dan Dokter Ulum MMC Dokter Iin Spesialis Dalam Kemudian Kita Minta Arahannya Obat Apa Yang Diberikan Begitu Obat Diberikan A B C D E Kemudian Saya Melakukan Input Kedalam Google Seatnya MMC Kemudian Saya Kontakt Di MMC Untuk Di Proses Obat Obat Yang Dimiliki MMC Sesuai Dengan Sesuai Dengan Apa Namanya Konsul Dari Dokter Itu Bapak Ibu Sekalian Warga WMS Perlu Saya Informasikan Saya Perlu Menginformasikan Ini Bahwa Beberapa Akhir Ini Mungkin Sebelum Tanggal Satu Sebelum Tanggal Satu Sebelum Tanggal Tiga Yang Pasti Sebelum Tanggal Tiga Tanggal Satuan Itu MMC Mulai Kesulitan Untuk Mendapatkan Obat Obatan Antivirus Sudah Mencari Bertanya Ke Distributor Dan Jangan 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 Sampai Kemudian Menimbulkan Gejala Yang Membutuhkan Obat Obatan Yang Terlebih Atau Sampai Kebarga Sesak Dan Sebagainya Nah Yang Dilakukan Pada Yang Terkonfirmasi Swap Antigen Positif Itu Apa Saya Selalu Kalau Saya Mengirim WA Ke Bapak Itu Sekalian Yang Saya Kirimi Kami Langsung Kasih Suatu Kalimat Seperti Ini Untuk Memperkenalkan Siapa Kami Dan Untuk Mendapatkan Informasi Keadaan Kesehatan Bapak Ibu Sekalian Kemudian Disitu Ada Dua Nomor Nomor Saya Itu Nomor WA Khusus Ini Semoga Cepat Selesai COVID Sehingga WA Ini Saya Habus Sehingga Tidak Perlu Lagi Ada Yang Sakit Itu Bapak Masri Nanti Kan Tidak Selesai Kemudian Yang Kedua Nomor Mas Renal Falah Nah Bapak Ibu Sekali Warga UMS Kami Meminta Bantuannya Untuk Dibantu Pendataan Di Di Sini Di Link Yang UMS Tracing Ini Selain Memberikan Pendataan Kami Kami Akan Meminta Juga Kalimatnya Sama Untuk Mengisi Form Ajuan Untuk Support Dari MMC Maka Nama NIM Satus Unit Kerja Nah Bagaimana Kalau Yang Dia Tidak Punya NIC Atau NIM Tidak Apa-apa Dikosongi Saja Karena Ada Yang Tidak Punya NIM Atau Tidak Punya NIC Ada Yang Tidak Punya NIC Tapi Kontakt Dengan Warga WMS Jadi Kontaknya Dalam Kampus WMS Tentu Itu Bisa Kita Pikirkan Untuk Kita Coba Ajukan Ke MMC Nanti Ada Yang Pro WM Dan Wakti Nanti Meng-ACC Apakah Nama Ini Yang Misalnya Contoh Ini Ini Apa Namanya CV Karyawan CV Apa Namanya Outsourcing Nah Apakah Ini Mendapatkan Kalau Oke Dapat Karena Dia Kontakt Dengan Yang Di WMS Maka Kita Support Untuk Dan WFH Artinya Dengan Begitu Kami Mohon Harusnya Dengan Tahu Begitu Maka Kepala CV Harusnya Memang Harus Memberikan Kebijakan Khusus Kepada Staffnya Atau Outsourcingnya Yang Memiliki Antigen Positif Dan Itu Memang Harus Ada Konsekuensi Konsekuensi Mereka Termasuk Anak Anak Yang Kurang Dari 12 Tahun Kami Minta Tambahan Usia Dan Berat Badan Ini Permintaan Karena Usia Dan Berat Badan Dibutuhkan Untuk Mengukur Dosis Berapa Dosis Yang Tepat Dipak Untuk Anak Nah Untuk Keluhan Bapak Ibu Sekalian Saya Beberapa Kali Meminta Keluhannya Itu Semuanya Sehingga Kita Bisa Tahu Bahwa Misalnya Contoh Hanya Yang Antigen Positif Yang Memiliki Gejala Flu Misalnya Batok Pilek Sedangkan Yang Suami Atau Istrinya Itu Tidak Bergejala Dan Anaknya Tidak Bergejala Nah Untuk Itu Kalau Tidak Bergejala Mungkin Dengan Begitu Informasi Itu Memudahkan Dokter In Untuk Memberikan Dan Dokter Ulum Untuk Memberikan Konsultasi Obatnya Seperti Apa Mungkin Saja Vitaminnya Dibutuhkan Mungkin Saja Begitu Kami Masukkan Saja Apa Yang Para Dokter Itu Memberikan Service Kepada Kami Nah Berapa Jumlah Pendataan Dan Kenapa Pendataan Penting Dilakukan Sampai Saat Ini Sampai Saat Ini Terekam 316 Dosen Karyawan Atau Mahasiswa Yang Melaporkan Jadi 316 Yang Melaporkan Yang Terlapor Ke Sistem OMS Racing Dari Disana Memang Kami Meminta Rincian Rincian Insyaallah Data Itu Tidak Akan Kemana Mana Dan Tidak Akan Kami Bagi Ke Siapapun Karena Yang Boleh Tahu Hanya Pro PM Dan Sekretaris Bugus Yaitu Bu Selain Untuk Laporan Karena Kami Harus Melaporkan Kepimpinan Bugus Dan Melaporkan Kepimpinan Universitas Dipersiapkan Untuk Membantu Warga UMS Yang Membutuhkan Golongan Darah Nah Kenapa Begitu Kami Berprinsip Kalau Dosen Karyawan UMS Itu Sudah Sembuh Tentu Mau Dong Kemudian Kalau Kita Mintai Untuk Membantu Rekannya Atau Membantu Saudara Kita Untuk Diambil Golongan Darah Tapi Ini Tetap Saya Minta Izin Beberapa Saya Kontakt Dulu Izin Boleh Apa Nggak Khususnya Mahasiswa Kalau Mahasiswa Khususnya Mahasiswa Tapi Dalam Keadaan Emergensi Kayak Kemarin Emergensi Kita Berikan Aja Ke Prof PM Kemudian Ke Bopi Bopi Kemudian Memberikan Kontak-kontak Itu Untuk Dikontak Oleh Dokter Yang Kesangkutan Yang Merawat Parga WMS Apa namanya Yang COVID Nah Sebagai Narahubung Kami Berkomunisi Aktif Dengan Satgas Bukismas Dan Bindah Desa Jika Telapor Ada Dosen Karyawan Mahasiswa Terkonfirmasi Antikin Positif Ini Khususnya Mahasiswa Bapak Ibu Kalau Dosen Saya Menawari Dulu Atau Karyawan Saya Menawari Dulu Apakah Perlu Saya Laporkan Kepada Satgas Bukismas Atau Satgas Dinas Ada Dosen Yang Bersedia Ada Yang Tidak Bersedia Ada Yang Tidak Bersedia Untuk Dilaporkan Karena Sudah Melaporkan Ke RT Dan Ke Perumahannya Sudah Menggunakan Protokol Namun Ada Yang Bersedia Akhirnya Akhirnya Saya Kontak Ke Satgas COVID Kabupaten Karanganyar Untuk Kami Minta Untuk Dilakukan Tracking Satgas COVID Kabupaten Dinas Kabupaten Karanganyar Sehingga Kami Diminta Memberikan KTP Alamat Nomor WA Atau Nomor Telepon Dan Hasil Antigen Positif Kemudian Untuk Yang Sekitar Kampus Kami Berkomunikasi Aktifnya Dengan Bidah Desa Gunilan Bidah Desa Babilan Satgas COVID Bugusmas Kartosuro Dan Juga Bugusmas Ngata Kemarin Ada Satu Dosen Yang Suaminya Yang Antigen Positif Si Istrinya Kemudian Tes Di MMC Negatif Anak-anaknya Yang Kedua Anak Juga Negatif Kemudian Saya Tawari Apakah Bersedia Untuk Saya Sampaikan Ke Bugusmas Ngata Bersedia Akhirnya Saya Kontakt Bugusmas Ngata Diminta Datanya Didatangi Oleh Petugas Bugusmas Ngata Satgas COVID Ngata Kemudian Besok Senen Akan Dilakukan PCR Diminta Untuk Bugusmas Ngata Untuk Dilakukan PCR Jadi Besok Senen Ini Yang Kami Lakukan Kemudian Dengan Satgas COVID Bugusmas Menumpeng Itu Yang Saya Ceritakan Adalah Mahasiswa Kedokteran FKG Sama Mahasiswa FKG Yang Disampaikan Kepada Kami Kemudian Saya Kontakt Mahasiswanya Sendiri Dia Telah Memiliki Obat Obatan Jadi Kalau Mahasiswa Saya Tanyakan Obat Apa Yang Sudah Dimiliki Dan Untuk Berapa Lama Kemudian Saya Tanyakan Bersedia Enggak Saya Kontakkan Ke Satgas Bugusmas Penumpeng Ini Perlu Saya Sampaikan Ke Satgas Bugusmas Dikarenakan Obat Obatan Antibiotik Untuk Antivirus Ya Bukan Antibiotik Obat Antivirus Saya Tidak Tau Tau Namanya Tapi Obat Obat Yang Diperlukan Untuk Antivirus Di MMC Itu Sangat Terbatas Dan Pernah Kosong Sehingga Kalau Mengandalkan MMC Saja Hanya Vitamin Tentu Kurang Tentu Itu Harus Saya Koordinasikan Dengan Bugusmas Tempat Selain Itu Toh Kita Pun Harus Lapor Maka Lebih Baik Saya Laborkan Nah Saya Juga Kontakt Kepada Mahasiswanya Bersedia Saya Sampaikan Ke Petugas Bugusmas Penumpeng Mahasiswanya Bersedia Kemudian Saya Kontakt Ke Satgas Penumpeng Buk Bisa Nggak Nomornya Saya Kasihkan Ke Mahasiswa Yang Bersangkutan Boleh Kalau Boleh Kemudian Saya Sampaikan Ke Mahasiswa Untuk Kontak Sendiri Dan Seperti Biasa Satgas Kopi Bugusmas Pasti Meminta Hasil Antigen Fotokopi Mahasiswa Dan Alamat Kosnya Dimana Dia tinggal Itu Juga Saya Sampaikan Ke Petugas Bugusmas Penumpeng Ini Pengalaman Pengalaman Antara Mahasiswa Dan Dosen Kalau Dosen Memang Tadi Ada Yang Tidak Tentu Semua Harus Melewati Inform Ponsen Kalau Saya Tanyakan Dulu Kalau Bersedia Kita Sampaikan Dan Dengan Petugas Bugusmas Kopi Katosuro Saya Menyampaikan Apa Yang Ada Di Dalam Yang Terjadi Tapi Kemudian Saya Sampaikan Juga Disini Dalam Seminggu Ini Seminggu Kemarin Itu Bugusmas Kartosuro Kehabisan Obat Antivirusnya Jadi Hanya Vitamin Yang Dia Miliki Nah Sehingga Dia Pertanya Apakah UMS Memberikan Vitamin Kalau Vitamin Ya Saya Berikan Bukan Ada Vitamin Sehingga Ini Yang Menjadi Dilema Dilema Yang Ada Sehingga Saya Selalu Berpegang Pada Awal Gugus Dibentuk Yaitu Upaya Promotif Dan Preventif Bagi Yang Sudah Bagi Yang Belum Sakit Seperti Yang Disampaikan Prov. M Dan Waktu Tadi Bagi Yang Belum Sakit Jangan Sakit Bagi Yang Bergejala Dikit Langsung Minum Vitamin Istirahat Bagi Yang Merasa Kontak Dengan Orang Yang Dicurigai Dengan Gejala Gejala Tentu Itu Ya Langsung Apa Namanya WFA Saja Menunggu Inkubasi Biasanya Biasanya Ya Ini Benar Apa Tidak Tapi Biasanya Biasanya Saya Tunggunya Itu Satu Sampai Empat Hari Untuk Tidak Kemana Mana Di Rumah Biasanya Begitu Biasanya Termasuk Yang Saya Lakukan Misalnya Saya Terpaksa Harus Mengantar Anak Ke Kepondok Yaitu Habis Ngantar Pulang Ya Saya Tidak Kampus Selama Empat Hari Lima Hari Baru Hari Keenam Saya Kampus Jadi Ini Yang Ikhtiar Yang Saya Pribadi Lakukan Kemudian Pengalaman Bersama Dengan Dosen Karyawan Sudah Saya Ceritakan Tadi Berdasarkan Hasil Laporan Dikin MMC Kami Mengontak Kemudian Menanyakan Obat Apa Yang Sudah Dimiliki Ada Beberapa Yang Belum Dikasih MMC Karena Menunggu Instruksi Kugus Ada Yang Diberi Nah Ini Harus Saya Respon Dengan Cepat Kalau Yang Belum Langsung Saya Minta Tanya Untuk Saya Input Bagi Yang Sudah Kami Ucapkan Terima Kasih Karena Sudah Mendapatkan Itu Dan Nanti Kalau Mau Habis Kami Minta Untuk Mengontak Saya Lagi Barusan Ada Yang Mengontak Ini 6 Hari Saya Tanyakan Barusan Tadi Ini Tadi Sudah Berlangsung 6 Hari Dan Sudah Tidak Demam Tapi Masih Dikit Dikit Batuk Dikit Dikit Batuk Pencium Hormanya Seriwing Seriwing Bahasanya Seriwing Seriwing Nah Kemudian Saya Tanyakan Lagi Obatnya Masih ada Enggak Dia Sudah Dikasih Obat Oleh Sodaranya Eh Vitamin Oleh Sodaranya Kemudian Saya Tanyakan Obat Blue Kadek Tinggal Yang Blue Obat Blue Tinggal Besok Ya Saya Minta Besok Untuk Mengontak Saya Lagi Kemudian Kalau Kita Support Vitamin Nanti Obat Vitamin Yang Dikasihkan Sodaranya Jangan Diminum Lagi Jangan Diminum Dulu Karena Nanti Nanti Tumpuk Jadi Yang Dia Punya Vitamin Sedangkan Yang MMC Miliki Yang Dikirim Biasanya Kan Kavipek Namanya Nah Itu Kan Ada Vitamin C Maka Jangan Kelebihan Vitamin B Sehingga Salah Satu Diminum Dulu Nanti Kalau Sudah Habis Baru Itu Yang Dikasih Sodaranya Bisa Diminum Untuk Penjagaan Besoknya Untuk Yang Sekitar Solo Suplemen Dapat Dikirimkan Untuk Yang Di Luar Solo Seperti Yogyakarta MMC Kesulitan Kalau Mengirim Ke Yogyakarta Lagipula Ini Sangat Rentan Terhadap Project Andikan Bisa Atau Mahal Dan Rentan Nanti Malah Membuat Tidak Baik Maka Kami Meminta Untuk Berkomunikasi Dengan Bukus Mas Tempat Alhamdulillah Beberapa Dosen Sudah Berkomunikasi Dengan Bukus Mas Tempat Kemudian Dilakukan PCR Oleh Bukus Mas Kemudian Didukung Obat-obatan Dari Bukus Mas Tempat Ada Dosen Yang Melaburkan Kesat Ke Jinis Kabupaten Sudah Saya Jelaskan Kemudian Ada Dosen Yang Melaburkan Kesat Bukus Mas Dan Di Tracing Kemudian Dijadwalkan Tadi Sudah Saya Sampaikan Apakah Ada Biaya Tracing Di Bukus Mas Saya Tanyakan Bukus Mas Kemarin Itu Semua Biaya PCR Itu Dibiayi Oleh Pemerintah Artinya Itu Kewenangan Atau Kewajiban Bukus Mas Untuk Melakukan Kegiatan Itu Nah Pengalaman Dari Bersama Mahasiswa Ini Perlu Juga Saya Sampaikan Ke Bapak Ibu Sekalian Karena Ada Beberapa Satgas Wakota Melaborkan Melaborkan Mahasiswanya Antigen Positif Ada Yang Didapatkan Dari MMC Ada Yang Didapatkan Dari Klinik Asalam Dan Ada Yang Didapatkan Dari Klinik Lain Contoh Misalnya Saya Mendapatkan Hasil Dari Klinik Asalam Dari Pak Budi Bapin Kaptif Mas Gunilan Kemudian Dikirim Ke Saya Kemudian Kami Kontakt Dulu Saya Harus WA 11 Apakah Betul-betul Mahasiswa UMS Atau Tidak Ada Yang Bukan Mahasiswa UMS Jadi Artinya Bahwa Bisa Jadi Bukan Mahasiswa UMS Kalau Bukan Mahasiswa UMS Sehingga Saya Bertanya Tanya Kenapa Dia Ada Di Sekitar UMS Tapi Sudahlah Saya Tidak Berpikir Sejauh Itu Jika Mahasiswa UMS Langsung Kami Minta Datanya Datanya Seperti Apa Kemarin Melaporkan Dua Sampun Dua Sampun Terima kasih Kemudian Kami Minta Juga Nama NIM Antigen Kapan Obat Demam Berapa Tentu Mahasiswa Harus Bisa Bagaimana Caranya Dia Tahu Demam Sebenarnya Saat Dia Melakukan Tes Antigen Atau Di Asal Mungkin Klain Sebenarnya Dia Pasti Sudah Dilakukan Tes Demam Hanya Saja Mahasiswa Nggak Ngeh Harusnya Dia Berapa Demam Saya Kalau Dia Demam 36,5 Misalnya Itu kan Masih Kalau 37 Dia Harus Tahu Saya 37 Tapi Kalau 38 Nah Itu Yang Berbahaya Sangat Panas Kemudian Costnya Dimana Alamat Cost Dimana Desanya Mana Kemudian Saya Menyampaikan Ini Ke Bidan Desa Gugnilan Kalau Dia Ternyata Alapannya Di Gugnilan Yang Costnya Di Pabilan Saya Nyaminkan Ke Dinas Pabilan Pak Alis Dua Menit Lagi Ngeh 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 Nah Untuk Yang Narah Hubung Dengan Babin Kapitmas Ini Sudah Saya Laburkan Untuk Dengan Babin Kapitmas Saya Sampingkan Tadi Babin Kapitmas Kalau Punya Data Dari Beberapa Klinik Dikirim Ke Kekamah Ke Saya Khususnya Kalau Dari Klinik Yang Bukan MMC Kemudian Kami Mendorong Bantuan Dari Bukus Mas Mengingat Tidak Semua Mahasiswa Beriksa Tigen Di MMC Nah Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Bagi Ringkasan Kami Mencoba Melakukan Upaya Pencegahan Sedini Mungkin Supaya Dosen Karyawan Mendapat Jukungan Penanganan Supaya Cepat Sembuh Berkomunikasi Aktif Dengan Satgas Dan Dalam Memonitor Dosen Karyawan Atau Mahasiswa OMS Yang Swipe Antigen Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima kasih Bantuannya Satgas Fakultas Juga Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mantenun Pak Alis Sudah berbagi Untuk kita sekalian Tentu kita semua berharap Tidak Ditelepon oleh Pak Alis Dan juga Tidak menelpon Pak Alis Artinya kita semuanya Insyaallah Dalam keadaan Sehat Sampai Berakhirnya Pandemi ini Harapan Kita semuanya Bapak Ibu Yang kami Hormati Dan mudah-mudian Bu Dokter Dokter Yunia Sampun Siap Bergatung Insyaallah Sudah Alhamdulillah Geng 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 Masih di jalan ya Bu Geng Iya Di parkiran Bu Oh iya Ya Ya Ngapun Tunggu Kami ini Apa Di tengah kesibukan Penjenengan Harus Mengganggu Gitu ya Menyampat Menyampatkan Bagaimana kita Sekalian Bapak Ibu Peserta webinar Ini sudah Bergabung Ibu Dokter Yunia Wahdia DMSI Beliau Sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukaharjo Yang akan Berbagi Untuk kita Sekalian Dengan Mengangkat Subtema Current Update COVID-19 Di Sukaharjo Untuk itu Kita akan Ikuti Paparan Beliau Tapi sebelumnya Perlu kami Sampaikan Sidi Singkat Beliau Bahwa Beliau Sebagai Dokter PTT Di Puskesmas Mojolaban Kabupaten Sukaharjo Itu Di tahun 2002 Sampai 2005 Yang Kemudian Diangkat Sebagai Dokter PNS Di Puskesmas Mojolaban Kabupaten Sukaharjo Kemudian Jenjang Karirnya Di tahun 2010 Itu Sebagai Kepala Puskesmas Muter Kabupaten Sukaharjo Dan Sekarang Ini Beliau Sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukaharjo Untuk itu Pada Bu Dokter Yunia Kami Mohon Untuk Berbagi Para kita Sekalian Dalam Waktu 30 Menit Mendatang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Rektor Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Rektor Universitas Mamadiyah Surakarta Di Sukaharjo Begitu Ya Bu Yang Kami Hormati Prof EM Narasumber Para Narasumber Masyarakat Mamadiyah Serta Hadirin Yang Mengikuti Webinar Hari Ini Alhamdulillah Hari Ini Kita Diberikan Kesehatan Untuk Bisa Bertemu Walaupun Ini Secara Virtual Tetapi Dapat Memberikan Manfaat Yang Luar Biasa Dari Pengantar Yang Disampaikan Oleh Prof. EM Lalu Berikutnya Materi Yang Disampaikan Oleh Para Narasumber Saya Sangat Terharu Ternyata Demikian Luar Biasa Dari Universitas Mamadiyah Telah Membantu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Jadi Disini Menunjukkan Bahwa Betul Sekali Untuk Penanganan COVID-19 Ini Tidak Tidak Hanya Bisa Dilakukan Oleh Pemerintah Saja Tetapi Oleh Seluruh Masyarakat Utamanya Disini Ada Organisasi Organisasi Yang Notabene Peduli Pada Bidang Kesehatan Sehingga Bersama-sama Membantu Penanganan COVID-19 Nah Berikutnya Sudah Banyak Yang Dilakukan Oleh Universitas Muhammadiyah Membantu Kami Untuk Tadi Dalam Rangka Promotif Preventif Juga Di Sisi Kuratif Serta Rehabilitatif Yang Itu Membuat Nilai Tambah Tersendiri Bagi Universitas Muhammadiyah Suraharta Nah Berikutnya Kami Diberikan Amanah Untuk Menyampaikan Bagaimana Kondisi COVID-19 Di Kabupaten Sukaharjo Ini Memang Kami Sampaikan Dalam Rangka Saat Ini Kita Sedang Mengikuti Atau Melaksanakan PPKM Darurat Yang Notabene Kabupaten Sukaharjo Sebagai Salah Satu Zona Yang Memiliki Assessment Dengan Level 4 Level 4 Itu Adalah Tertinggi Notabene Kalau orang Bilang Itu Zona Merah Zona Bahaya Kenapa Demikian Nah Ini Kita Sampaikan Bahwa Sampai Dengan Tanggal 15 Ini Data Tanggal 15 Juli Kasus Terkonfirmasi Di Kabupaten Sukaharjo 8.908 Ada Kenaikan Dari Sehari Sebelumnya Biasanya Kita Itu Sehari Rata-rata Kenaikan Paling Banyak Itu 50 Kasus Tetapi Ternyata Akhir-akhir Ini Bisa Sampai 137 Kasus Yang Disini Kasus Meninggalnya Ada 598 Secara Kumulatif Sehingga Disini Angka Kematian Kita 6,7% Kalau Dilihat Dari Angka Kematian Provinsi Jawa Tengah Apalagi Nasional Termasuk Ini Demikian Juga Untuk Kasus Aktif Kasus Aktifnya Di Universitas Mohamedia Surakarta 607 Pasien Kita Tahu Slide Berikutnya Mohon Ijin Kita Tahu Bahwa Tidak Apa Namanya Tidak Terlepas Tugas Kami Di bidang Kesehatan Dalam Rangka Mendukung PPKM Darurat Ini Adalah Melaksanakan 3T Lalu Berikutnya Vaksinasi Selain Disitu Ada Edukasi-edukasi Yang Sudah Diberikan Tadi Juga Dilakukan Oleh Teman-teman UMS Melalui Promotif Dan Preventifnya Untuk Mendukung PPKM Darurat Karena Kita Ketahui Bersama Di PPKM Darurat Itu Betul Yang Disampaikan Sesuai Dengan Tema webinar Kali Ini Waktunya Kita Menarik Rem Darurat Karena Kita Lihat Dari Libur Panjang Yang Kita Lakukan Sadat Idul Fitri Ternyata Betul Prediksinya Bahwa Saat Ini Adalah Tinggi-tingginya Kasus Yang Ada Di Indonesia Sehingga Disini Dengan Menarik Rem Ini Diharapkan Mobilitas Penduduk Juga Bisa Bisa Berhenti Harapannya Adalah Penularan Bisa Berkurang Sedemikian Rupa Nah Kita Sebagai Yang Diberikan Amanah Di Bidang Kesehatan Diminta Untuk Mengukur Sebetulnya Dengan Tarikan Rem Yang Sedemikian Rupa Seperti Apa Kondisinya Kalau Tadi Sudah Disampaikan Oleh Prof. M Dan Rasubar Yang Lain Bahwa Untuk Mengukur Atau Mengetahui Angka Penularan Paling Tidak Kita Melihat Di Dua Minggu Pertama Karena Disitu Ada Masa Inkubasi Betul Sekali Ternyata Saat Kita Melakukan Rem Tadi T Tiga T Yang Kita Lakukan Dengan Penguatan Penguatan Dengan Peningkatan Peningkatan Yang Sedemikian Rupa Kasus Kita Jadi Kenaikan Jadi Kalau Tadi Di Penelusuran Yang Sudah Dilakukan Oleh Pak Nur Alis Tadi Sedemikian Rupa Kita Punya Bahwa Kontak Erat Mestinya Ditemukan 1 Banding 30 Dari Satu Kasus Positif Maka Kontak Eratnya Ada 30 Orang Demikian Juga Di Testing nya Testing Itu Untuk Satu Kasus Positif Per Minggunya Itu Kita Mesti Melakukan Testing Terhadap Seribu Penduduk Seribu Penduduk Per Minggu Dari Kasus Positif Yang Ditemukan Pada Minggu Tersebut Tetapi Karena PPKM Darurat Maka Target Kita Dinaikkan Per Hari Menjadi 1925 Testing Yang Harus Dilakukan Baik Itu Testing Melalui PCR Ataupun Melalui Antigen Kenapa Kok ini Dimix Seperti Ini Karena Memang Saat Ini Sudah Diberlakukan Keputusan Menteri Kesehatan Bahwa Kita Juga Mengakui Antigen Sebagai Salah Satu Tes Yang Dilakukan Untuk COVID-19 Rapid Antigen Karena Banyak Kendala-kendala Yang Kita Temukan Untuk Pelaksanaan Tes PCR Karena Laborat Yang Terbatas Lalu Berikutnya Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Pemeriksaan Juga Terbatas Maka Akhirnya Rapid Antigen Juga Dipilih Sebagai Salah Satu Alat Untuk Melihat Apa Namanya Tes Pada COVID-19 Nah Slide Berikutnya Setiap Hari Kami Mengukur Seberapa Yang Sudah Dilakukan Oleh Teman-teman Pasien KES Dalam Melakukan Tracing Utamanya Kalau Di sini Tracing Dilakukan Oleh Teman-teman Puskesmas Notabene Di Dalamnya Ada Teman-teman Kelompok-kelompok Peduli Kesehatan Lainnya Yang Juga Ikut Membantu Teman-teman Puskesmas Melakukan Tracing Tetapi Karena Satu Dan Lain Hal Dari Target Yang Kita Tentukan Tadi 1 Banding 30 Ternyata Setiap Harinya Kita Baru Bisa Mencapai Seper Sepuluhnya Rata 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 Sepuluhnya Jadi Kalau Di tanggal 15 Kemarin 419 Kasus Apa Namanya 137 Kasus Yang ditemukan Mestinya Ada 4.110 Tetapi Baru 419 Yang Didapatkan Datanya Atau Teridentifikasi Sebagai kontak Rat Nah Ini memang Perlu Upaya Yang lebih Dan Disini Tidak Hanya Tenaga Kesehatan Tetapi Juga Lain Sektor Sektor Lain Seperti Misalnya Satgas Masyarakat Yang Tergabung Dalam Satgas Itu Dari Satgas Terkecil Dari Tingkat RT SD Desa Lalu Berikutnya Keselamatan Ataupun Bintang Temas Dan Sebagainya Itu Membantu Proses Identifikasi Kontak Rat Ini Selanjutnya Slide Nah Demikian Juga Dengan Testing Dari 1925 Tes Perhari Kita Itu Sehari Kemarin Tanggal 15 Juli Kita Mendapatkan 1171 Total Dari Seluruh Fasien Kes Yang Melakukan Testing Klinik Rumah Sakit Mungkin Ada Laboratorium Itu Kami Rekap Datanya Baru 1171 Dengan Positif Yang Tinggi Sehingga Di sini Positivity Rate Kita Seolah-olah Tinggi Karena Memang Belum Mencapai Target 1925 Ini Juga Yang Perlu Penguatan Penguatan Selanjutnya Slide Sehingga Sehingga Ini Kalau Dilihat Dari PCR Ternyata Kalau PCR Memang Kita Belum Bisa Berharap Banyak Karena Di Kabupaten Sukarja Sendiri Untuk Lab Rujukan Rujukan PCR Baru Satu Yang Lain Sudah Ada Layanan PCR Tapi Belum Ditetapkan Sebagai Layanan PCR Untuk Program Jadi Baru Mandiri Begitu Selanjutnya Ini Yang Tadi Kita Sampaikan Dari Masing-masing Kecamatan Sementara Kalau Misalnya Di Kartasura Begitu Ini Ada Permasalahan Pada Data Notabene Yang Kami Tarik Dari Aplikasi New All Record Sementara Teman-teman Fasian Sudah Melakukan Input Data Tetapi Ternyata Rekaman Data Ini Pada Sistem Belum Sesuai Dengan Yang Dilakukan Pemeriksaannya Oleh Teman-teman Begitu Problem Ini Setelah Kami Diskusikan Dengan Teman-teman Dari Adinkes Baik Itu Adinkes Jawa Tengah Ataupun Adinkes Pusat Ada Problem Pada Sistem Aplikasinya Yang Ini Perlu Karena NAR Ini Adalah Yang Memiliki Pusat Maka Masukan-masukan Untuk Perbaikan-perbaikan Selalu Kami Berikan Sehingga Kami Saat Data Melalui Data Yang Dikumpulkan Oleh Pasien Pes Selanjutnya Slide Nah Ini Sehingga Untuk Deteksi Dini Sebagai Testing Yang Dilakukan Di Kabupaten Sukoharjo Kalau Dilihat Dari Data Capaian Apa Namanya Mingguan Kita Sebenarnya Sudah Mencapai Dengan Seribu Peminggu Tetapi Kalau Untuk Data Harian Kita Belum Mencapai Selanjutnya Slide Nah Kasus Mingguan kita Adalah Sedemikian Kalau kita Lihat TPKM Darurat Mulai Dilaksanakan Di akhir Minggu Ke 26 Untuk Minggu Ini Ternyata Masih Terjadi Kenaikan Dari Minggu Sebelumnya Hal ini Lumrah Terjadi Betul ya Karena Paling tidak Kita bisa Melihat Ukuran Ukuran Keberhasilan Itu Dua Minggu Setelah Prem Itu Ditarik Demikian Lanjutnya Ini Untuk Distribusi Kasus Hariannya Jadi Untuk Kasus Hariannya Positif Terkonfirmasi Ini Setiap Harinya Masih ada Peningkatan Seperti yang Diprediksi Oleh Teman-teman Bahwa di Minggu Pertama Pasti Akan Terjadi Kenaikan Karena Ada Peningkatan Tracing Dan Testing Lanjutnya Ini Untuk Nah Imbas Dari Kenaikan Tracing Dan Testing Yang Notabene Akhirnya Kasus Positifnya Yang Didapatkan Juga Banyak Maka Rumah Sakit Berikutnya Yang Menjadi Sasaran Kenaikan Dari Pemanfaatan Tempat Tidur COVID-nya Baik Itu Tempat Tidur Isolasi Maupun ICU-nya Sehingga Kalau kita Melihat Dari Yang Disediakan Oleh Seluruh Rumah Sakit Di Kabupaten Sukaharjo Kita Ada 10 Rumah Sakit Maka Setiap Harinya Ada Kenaikan Pemanfaatan TT Baik Itu TT Isolasi Maupun ICU Sementara Sebetulnya Dari Masing-masing Rumah Sakit Setiap Harinya Sudah Menambah TT Tersebut Jadi Kalau kita Melihat Di Awal Pandemi Tempat Tidur Isolasi Di Kabupaten Sukaharjo Itu Hanya 90 Tempat Tidur Tetapi Hari Ini Kita Sudah Melihat Bahwa Rumah Sakit Kita Berbenah Dan Akhirnya Ada 460 Tempat Tidur Untuk Isolasi Nah Nah Sebetulnya Rumah Rumah Sakit Kita Sudah Mengikuti Perkembangan Kebutuhan Tempat Tidur Isolasi Masyarakat Tetapi Ya itu Tadi Karena Mungkin Masyarakat Belum Bisa Patuh Dengan Protokol Kesehatan Sehingga Akhirnya Meledak Kebutuhan Untuk Rawatan Di rumah Sakit Lanjut Ini Jadi Yang Tersedia Per-16 Juli Untuk Di IGD Juga Sekarang Rumah Sakit Sudah Menyediakan Tete Tersendiri Untuk Di ruang Isolasi Untuk Di ruang ICU Dan Niku Karena Kita Akhir-akhir Ini Mendapatkan Kasus-kasus Positif Pada Bayi Baru Lahir Pada Bayi Pada Anak-anak Pada Ibu Hamil Yang Juga Akhirnya Membutuhkan Rawatan Begitu Nah Ini Yang Mesti Kita Waspadai Kita Mesti Semakin Harus Semakin Kuat Lagi Untuk Narik Kremnya Sehingga Mobilitas Itu Betul-betul Bisa Terkendali Protokol Kesehatan Betul-betul Harus Bisa Dilaksanakan Kalau Tidak Seberapapun Rumah Sakit Itu Menambah Jumlah Tempat Tidurnya Tidak Akan Menyelesaikan Masalah Apalagi Akhir-akhir Ini Tadi Sudah Sempat Disampaikan Oleh Pak Nur Alis Kesulitan Untuk Mendapatkan Obat-obat Untuk Perawatan COVID Baik Itu Obat Untuk Perawatan Di Isolasi Mandiri Apalagi Di rumah Sakit Sama Problemnya Belum Lagi Keterbatasan Sediaan Oksigen Itu Itu Yang Membuat Rumah Sakit Saat Harus Menambah Tempat Tidurnya Memenuhi Kebutuhan Layanan Rumah Sakit Tidak Bisa Berbuat Banyak Karena Ketersediaan Obat Dan Ketersediaan Oksigen Tadi Masih Menjadi Kendala Lanjut Ini Kalau Kita Pilah Untuk ICO Kami Mengucapkan Terima Kasih PKU Muhammad Dia Sukaharjo Juga Untuk ICO Disediakan Ini Tiga Tempat Tidur Dan Semuanya Tergunakan Semua Pada Saat 16 Juli Kemarin Lanjut Slide Berikutnya Nah Ini Untuk Yang Isolasi Sedemikian Ditambah Sedemikian Digunakan Juga Ini Nanti Yang Apa Namanya Menjadi Catatan Untuk Kita Juga Kalau Kita Tidak Melakukan Penarikan Rem Yang Lebih Kencang Lagi Lanjutnya Ini yang Untuk Niko Untuk Niko Sementara Tersedia Di Rumah Sakit Daerah Dan Rumah Sakit UNS Dan Itu pun Tergunakan Untuk Kasus Bayi Baru Lahir Lanjutnya Ini Ini Untuk IGD Mungkin Bapak Ibu Melihat Sudah Disiapkan TT Di UGD Sedemikian Banyak Tetapi Antriannya Juga Lebih Banyak Lagi Mungkin Kemarin Kami Sempat Mendapatkan Informasi Beberapa Rumah Sakit Antrian Di IGD Lebih Dari Lima Pasien Sementara Di Dalam Itu TT Isolasi Ataupun AC Penuh Lanjut Jadi Ini Penambahan Penambahan TT Yang dilaksanakan Oleh Rumah Sakit Kami Mengucapkan Terima Kasih Sekali Atas Dukungannya Untuk Penambahan Tempat Tidur Ini Lanjut Oke Lanjut Selain Tadi 3T Yang Notabene Dilakukan Secara Bersinergi Oleh Masyarakat Tenaga Kesehatan Mungkin Dari Kampus Ya Juga Dilakukan Oleh UMS Melalui Pendampingan Di Isolasi Mandiri Di Pelaksanaan Tracing Dan Testing Melalui Kliniknya Maka Dalam Rangka Penanganan COVID Juga Dilakukan Vaksinasi Nah Ini Yang Kalau Dilihat Capaian Vaksinasi Di Kabupaten Sukaharja Itu Masih Rendah Baru 17,9% Dari Total Target Yang Dibutuhkan 70% Kabupaten Sukaharja Memang Saat Ini Kabupaten Sukaharja Menyiapkan 60 Vaksinasi Untuk Membantu Proses Vaksinasi Tetapi Tidak Terlepas Dari Ketersediaan Vaksinnya Maka Maka Sini Kemarin Setiap Kali Kami Berkoordinasi Dengan Dinas Kesehatan Provinsi Dengan Kementerian Kesehatan Dalam Rangka Penyediaan Vaksin Di Kabupaten Sukaharja TNI Dan Polri Juga Membantu Melaksanakan Vaksinasi Dengan Alokasi Yang Diterima Oleh TNI Dan Polri Seperti Yang Hari Ini Kami Lakukan Hari Ini Tersedia Alokasi Vaksin Untuk TNI Sebanyak Seribu Sasaran Maka Dilaksanakan Di Kabupaten Sukaharja Dengan Sasaran Penduduk Di Kabupaten Sukaharja Memang Secara Bertahap Kami Melakukan Vaksinasi Ini Dan Secara Masif Pula Kami Itu Meminta Atau Melakukan Pengajuan Permohonan Vaksin Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Ataupun Kementerian Kesehatan Nah Ini Yang Dilakukan Dan Kalau Dilihat Sisa Di gudang Ini Dosisnya 16.000 16.000 Ini Peruntukannya Sudah Ada Karena Sebagian Untuk Dosis Kedua Dan Sebagian Lagi Untuk Dosis Pertama Di Sasaran Berikutnya Lanjut Nah Ini Kalau Dilihat Persasaran Jadi Memang Yang Paling Tinggi Adalah Tenaga Kesehatan Karena Memang Pertama Dilakukan Waktu Itu Karena Kerentanan Yang Dimiliki Oleh Tenaga Kesehatan Pada Saat Covid Ini Dan Berikutnya Pemberi Pelayanan Publik Dan Lansia Lansia Ini Juga Sebagai Salah Satu Masyarakat Yang Rawan Karena Kalau Kita Lihat Angka Kematian Kita Memang Didominansi Oleh Lansia Dan Mereka Yang Memiliki Komorbiditas Secara Bertahap Kita Juga Bergeser Ke Masyarakat Umum Dan Pelaku Ekonomi Yang Istilah Di Luar Dikenal Dengan 18 Plus Itu Tadi Dan Berikutnya Masyarakat Rentan Misalnya Seperti Disabilitas Dan Sebagainya Jadi Ini Cakupan Vaksinasi Pertanggal 15 Juli Di Kabupaten Soekarjo Selanjutnya Oke Ya Mungkin Ini Terakhir Ya Selan Terakhir Dan Saat Ini Kita Masih Pada Zona Merah Sehingga Kami Tetap Menghimbau Walaupun Masyarakat Sebagian Sudah Dilakukan Vaksinasi Tetapi Karena Capaiannya Belum Tinggi Sehingga Masih Berpotensi Terjadi Penularan Juga Di Luar Sehingga Bagi Masyarakat Yang Sudah Ter Vaksinasi Jangan Lupa Tetap Patuh Pada Protokol Kesehatan Bukan Obat Bukan Obat Mencegah Juga Belum Bisa 100% Maka Disini Dibantu Juga Dengan Disiplin Pada Protokol Kesehatan Mungkin Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukahaja Semoga Webinar Kali Ini Betul Menguatkan Kita Untuk Melakukan PPKM Darurat Dan Akhirnya Harapannya Adalah Penularan COVID Bisa Terkendali Dan Berikutnya Lagi Masyarakat Bisa Hidup Lebih Baik Lagi Dapat Bersosialisasi Lagi Dapat Bekerja Lagi Dan Sebagainya Terima Kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Matanun Kudokter Harapanku Dokter Tentu juga Harapan Kita Semuanya Bapak Ibu Peserta Webinar Yang Kami Hormati Sudah Cukup Banyak Sudah Cukup Banyak Pertanyaan Ini Kalau Saya Simpulkan Kira-kira Ada Sembilan Pertanyaan Untuk Itu Monggo Nanti Bu Dokter Yunia Bu Ok Juga Pak Nur Alis Bisa Menanggapi Beberapa Pertanyaan Yang Dilontarkan Yang Yang Pertama Ini Himbauan Dari Pak Imron Terkait Dengan Perlunya Kita Bermuhasada Dengan Musibah Yang Kita Hadapi Ini Kemudian Pertanyaan Pertama Terkait Dengan Batas Minimal Yang Mengharuskan Kita Itu Harus Tes Antigen Itu Bagaimana Kemudian Yang Kedua Bagaimana Untuk Mengantisipasi Agar Saturasi Itu Tidak Ngedrop Karena Pengalaman Yang Diungkapkan Itu Hari Tertentu Bisa Wianan Kemudian Besoknya Masuk Rumah Sakit Besoknya Lagi Kapundut Begitu Kemudian Yang Ketiga Bagaimana Pemberian Izin Kegiatan Mahasiswa Yang Blended Untuk Yang Ketiga Ini Perlu Kami Sampaikan Bahwa Sampai Hari Ini Di Biro Kemahasiswaan Itu Masih Menghimbau Kepada Mahasiswa Untuk Melakukan Kegiatan Secara Daring Sehingga Belum Boleh Blended Apalagi Luring Kemudian Pertanyaan Yang Keempat Bagaimana Tingkat Keparahan Orang Yang Terpapar Dan Bagaimana Teknis Penyembuhannya Kemudian Yang Kelima Apakah Pasca Isoman Itu Harus PGR Lagi Kemudian Yang Keenam Apakah Orang Yang Pernah Terpapar Itu Bisa Terpapar Lagi Katanya Dengan Vaksin Terus Bagaimana Kemudian Yang Ketujuh Saat Isoman Itu Obat Yang Dikonsumsi Itu Apa Saja Yang Kedelapan Apa Saja Yang Boleh Dan Tidak Boleh Dilakukan Bagi Yang Kontak Tetapi Negatif Kemudian Terakhir Untuk Tracing Apakah Diisi oleh Penyintas Saja Atau Semuanya Ini Saya Kira Dari Sembilan Pertanyaan Dari Rangkuman Yang Saya Apa Namanya Apa Temukan Dari Pertanyaan Yang Dilontarkan Di Room Set Ini Ada Satu Dua Lagi Yang Muncul Untuk Itu Monggo Dimulai Dari Mungkin Bu Dokter Yunia Rumian Monggo Bu Dokter Bu Mas Biar Cepat Saya Jawab Nanti Yang lain Nambah Ini Wartunya Kita Yang Pertama Dari Pak Kus Wajib Batas Minimal Yang Mengeruskan Kita Tes Antigen Satu Kalau Kita Kontak Dengan Penderita Maka Kita Tes Antigen Jelas Yang Kedua Kalau Kita Mau Pembergian Kita Juga Diwajibkan Tes Antigen Yang Ketiga Tidak Kontak Tidak Pembergian Tetapi Ada Gejala Gejala Yang Marah Ke Covid Kita Tes Repit Antigen Apa Gejalanya Sangat Bervariasi Sangat Bervariasi Tetapi Yang Lajim Batuk Pilek Sudah Mengaruskan Kita Cek Repit Antigen Bagaimana Yang Dilakukan Kalau Di Rumah Hanya Dua Orang Ketika Di Isolasi Yang Satu Positif Yang Satu Negatif Ya Sudah Berarti Pisah Kamar Tidak Boleh Dekat Dekat Pak Pisa Kamar Mandi Kemudian Juga Semuanya Privat Masanya Gelas Juga Privat Halo Halo Masih Masih Masuk Monggo Monggo Siap Prop Monggo Prof EM Prof EM Terlempar Isoman Isoman Mungkin bisa disambung rumian Bu Dr. Yunia Atau Bu Okti Bisa dulu Saya lanjutkan Yang kedua pertanyaan Mas Rohyani Saya kemudian History chatnya hilang Yang saya tangkap dari Mas Rohyani tadi adalah Kadang-kadang COVID ini Unpredictable Sekarang bagus itu beberapa kali Seperti itu Itu yang juga membuat kami Yang menjadi pengelola Isoman itu spot jantung seperti itu Tidak ada jaminan kalau dia masih muda Tanpa COVID ternyata tidak ada jaminan Memang lazimnya iya Kebanyakan iya Tapi ternyata satu dua tidak seperti itu Sebagian ada dugaan Ada namanya Faktor genetik atau apa gitu ya Mungkin seperti itu Sehingga kalau kita katakan Bagaimana memprediksi Bagaimana cara menaikkan saturasi Supaya cepat naik gitu Indikator-indikator Berat ringannya Satu tentu dari gejala Yang kedua tentu dari hasil PCR City-nya berapa City-nya semakin Nah ya secara umum juga kurang baik Yang ketiga Rongsen paru-parunya Kalau masih bersih ya berarti baik Tetapi juga tidak ada jaminan sekarang bersih Apakah nanti malam juga bersih Besok juga bersih Tidak ada jaminan seperti itu Lazimnya iya Maka Bapak Ibu Sekali lagi Yang pertama tetap Sabar tawakal Sabar tawakal Berdoa Yang tadi doa yang kami sisipkan Di pengantar kesimpulan kami tadi Yang ketiga Apa tadi Was chat saya hilang itu Mungkin yang lain Yang ini dulu Ya Mongga Dr. Yunya Ya betul Kami menanggapi tadi ya Tentang vaksinasi Yang beberapa ditanyakan disini Ayo dong Dinas Kesehatan Sukoharjo Bekerja sama dengan Muhammadiyah Untuk melaksanakan vaksinasi Ayo Kami sangat senang sekali Seandainya Kita bisa bekerja sama Dengan siapapun Untuk Percepatan Vaksinasi di Kabupaten Sukoharjo Baik itu Untuk keluarga Di UMS sendiri Ataupun Kita meluas ke masyarakat di sekitar Saat ini memang kita Menjalin kerjasama Dengan beberapa Pihak Ibu Bapak Jadi Selain dari TNI Polri Yang memang sudah mendapatkan Alokasi vaksin Kami juga Bekerja sama dengan Perusahaan Farmasi Yang ada di Kabupaten Sukoharjo Untuk Sama-sama Melaksanakan Vaksinasi Vaksinnya Kita mintakan Dari provinsi Ataupun dari kementerian Karena memang Distribusi vaksin Memang lewat sana Kami menyiapkan Nakasnya Karena memang saat ini Nakas terbanyak kan Ada di jajaran Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Mengampu Vaksinasi di Kabupaten Dan berikutnya Mereka menyiapkan Alur Tata laksana Secara pendaftaran Sehingga Vaksinasi itu Bisa dilaksanakan Dengan baik Insya Allah Nanti kalau kita Ada kesempatan Untuk bisa Bekerja sama Dengan KDM Untuk melaksanakan Vaksinasi Akan kita laksanakan Dengan Insya Allah Dengan sungguh-sungguh Nah berikutnya Apabila Tadi juga sempat Ada pertanyaan ya Apakah kalau Sudah tervaksin Ataupun sudah pernah Terinfeksi Bisa enggak Terinfeksi lagi Bisa Bisa Beberapa kasus Yang kami dapatkan Itu ada Terinfeksi dua kali Ada juga Yang sudah Divaksin dua kali Lalu terinfeksinya Juga dua kali Untuk kasus ini Dan akhirnya meninggal Untuk kasus ini Jadi Awal itu Beliau masih Mampu Daya tahan tubuhnya Untuk melawan Infeksi kedua Juga masih dapat Dilawan lagi Tetapi infeksi yang ketiga Itu Belum Bisa Melawan Untuk Infeksinya Sehingga harus Kalah Begitu Nah Lalu ini ada yang Menyampaikan usulan Bahwa Sebaiknya Dinas Kesehatan Menyiapkan gerakan Untuk melawan Hoax Betul Luar biasa Sekali Tentang Apa namanya ya Informasi Di luar Tentang Masih ada yang Tidak percaya Covid Begitu Dan ini yang Akhirnya Dengan tidak percaya Covid itu Jadi Masyarakat Abai Tentang protokol Kesehatan Berikutnya Vaksinasi Juga menolak Yang akhirnya Kalau mereka Sudah Maaf Ada juga Kasus-kasus Seperti ini Yang akhirnya Beliau Terinfeksi Dan sulit Cari rumah sakit Baru Akhirnya Minta tolong Ke kami Untuk Dicarikan rumah sakit Nah Kita Lawan Bersama Untuk Hoax Ini Kami Dinas Kesehatan Sudah Menyiapkan Satu Media Sosial Yang Di Dalamnya Banyak Informasi Yang kami Berikan Kepada Masyarakat Dari Sumber-sumber Informasi Baik itu Kementerian Kesehatan Lalu Dari BNPB Dan sebagainya Yang bisa Digunakan Untuk Masyarakat Dalam rangka Memilah Dan memilih Informasi Yang tepat Tentang COVID Nah Itu Jadi Memang Luar biasa Sekali Untuk Hoax Ini Yang Apalagi Akhir-akhir Ini Mungkin Bapak Ibu Sempat Mendengar Tentang Ada Seorang Dokter Yang menyampaikan Tentang Apa Namanya COVID Kematian Bukan Karena COVID Dan sebagainya Tapi Kita cari Sumber Yang Lebih Terpercaya Melalui Website-website Yang Dapat Dipercaya Pula Nah Ini Nanti Kita Mesti Kerjasama Untuk Yang Isolasi Mandiri Kami Melihat Ini Apa Saja Obat Yang Mesti Diberikan Nanti Mungkin Dari Prof. M Ataupun Mbak Okti Yang Sudah Banyak Punya Pengalaman Mendampingi Masyarakat Yang Untuk Isolasi Mandiri Silahkan Mbak Bu Okti Ataupun Prof. M Demikian Monggo Prof. M Atau Bu Okti Makasih Bu Yunia Saya Sambung Dengan Beter Pertanyaan 11.25 Izin Bagi Kegiatan Blended Prinsip Selama Kegiatan Itu Bisa Ditunda Tolong Ditunda Sampai Dengar Dengar Pro Dengar Pro Kegiatan Blended Di WMS Selama Kegiatan Itu Bisa Ditunda Tolong Ditunda Dulu Ini Sampai Akhir Juli Misalnya Tolong Ditunda Dulu Nunda 1-2 Minggu Maling ini Sudah Tanggal 17 Nunda Berapa 13 Hari Tidak Masalah Seandainya Memang Harus Urgen Seperti Itu Yang Datang Sangat Dibatasi Dan Itu Pun Diluar Ruang Dengan Protokol Yang Sangat Ketat Kemudian Pertanyaan Dari Bu Juliani Pak Agus Rianto Identifikasi Tingkat Keparahan Orang Terpapar COVID Jadi Tentu Dari Gejalanya Dua Dari Komorbidnya Ada Tidak Tiga Dari Hasil PCR Siti Berapa Empat Dari Lungsan Parunya Lima Dari Darah Dan Sebagainya Itu Beberapa Identifikasi Panameter Klinis Yang Nanti Dari Informasikan Kepada Pasien Bagaimana Setelah Bagaimana Kita Mengetik Secara Pasti Bahwa Orang Yang Terpapar Benar-benar Sudah Sembuh Setelah Masyakit Pas Kaisoman Dulu Sarannya PCR PCR Dua Kali Sekarang Karena Keterbatasan PCR Waktunya Lama Biayanya Banyak Maka Ketika Dia Sudah Selesai Sepertinya Bisa Keluar Tetapi Diingatkan Kalau Di Pesma Kami Itu Sweep Antigen Diingatkan Sweep Antigen Itu Bukan Diak Nose Pasti Artinya Sekalipun Keluar Tetap Memakai Protoket Kayaknya Selanya Orang Itu Menderita Dari COVID Selanya Jadi Tidak Harus Tes PCR Kecuali Disaratkan Tes PCR Itu Akan Lebih Baik Gitu Kan Kita Juga Akan Tahu Berarti Nanti Siti Berapa Apakah Orang Yang Pernah Terpapar Bisa Termasuk Pertanyaan Fajar Bisa Reinfeksi Dua Kali Tiga Kali Mungkin Empat Kali Jadi Penyakit Ini Tidak Seperti Cacar Yang Dia Cukup Terpapar Sekali Kemudian Hanya Selamai Sekali Ternyata Tidak Jadi Ini Ada Penyakit Penyakit Yang Seperti Flu Bisa Terpapar Apakah Paparan Berikutnya Lebih Tahan Ataukah Kurang Tahan Banyak Sekali Faktor Banyak Sekali Faktor Bisa Saja Ketika Viral Lut Misalnya Ini Simulasi Kalau Viral Lut Pada Paparan Yang Berikutnya Lebih Tinggi Yang Dibuktikan Dengan Siti Lebih Rendah Maka Bisa Juga Gejalannya Lebih Berat Bisa Juga Mungkin Viral Lut Sama Tetapi Kondisi Hose Pasien Dalam Keadaan Tidak Fit Maka Bisa Gejalannya Lebih Parah Jadi Itu Hal Yang Perlu Dipahami Bisa Juga Ketika Kondisi Punya Antibodi Dari Paparan Yang Sebelumnya Dia Menjadi Kurang Bergejala Atau Tidak Bergejala Maka Bapak Ibu Sekali Lagi Ini Sangat Berfaya Jika Bisa Terjadi Infeksi Apakah Vaksin Bisa Berguna Ini Pertanya Agak Sulit Tapi Tadi Disimulasi Di Slide Simulasi Ketika Divaksin Dan Tidak Divaksin Ketika Divaksin Itu Berarti Nanti Jumlahnya Landai Ketika Tidak Divaksin Jumlah Komunalnya Yang Terkena Akan Naik Seperti Itu Kemudian Kita Lihat Orang Divaksin Ternyata Masuk Rumah Sakit Orang Divaksin Ternyata Juga Meninggal Faktornya Banyak Sekali Tidak Bisa Kemudian Dijastifikasi Ternyata Vaksin Tidak Jadi Secara Umum Secara Umum Orang Yang Divaksin Tentu Dia Memiliki Antibodi Yang Lebih Tinggi Artinya Seandainya Dia Terpapar Maka Gejalanya Itu Harapannya Lebih Ringan Ternyata Gejalanya Kok Sedang Sampai Masuk Rumah Sakit Maka Kita Katakan Mungkin Ketika Kamu Tidak Divaksin Gejala Anda Berat Ternyata Gejalanya Berat Tapi Dia Masih Hidup Kita Katakan Bisa Kita Jelaskan Secara Territif Seperti Itu Kemudian Untuk Sekarang Ini Kita Katakan Dan Kita Kelola Sebagai Pasien COVID Dan Bisa Masuk Pesma Atau Wismasiat Atau Isoman Adalah Ketika Sweb Antigen Positif Dengan Gejala Klinis Atau Sweb Antigen Positif Dia Kontak Itu Sudah Kita Masukkan Sebagai Seakan Akan Atau Kita Sebagai Penderita COVID Kalau Juga Jauh Lebih Baik Kemudian Dari Bukurnia Untuk Yang Kontak Kerat Tapi Negatif Dan Masih Tinggal Satu Rumah Apa Saja Yang Boleh Dan Tidak Boleh Dilakukan Jadi Bapak Ibu Begini Pengalaman Kami Di Gugus Itu Ada Yang Satu Rumah Itu Delapan Orang Delapan Orang Yang Terkena Lima Lima Yang Barat Satu Sehingga Yang Satu Ini Sempat Masuk Di Pisma Tapi Kemudian Gezalan Memuruh Kita Rujuk Ke rumah Sakit WNS Pada Waktu Yang Empat Itu Dia Mau Dimasuk Di Pisma Dia Tidak Mau Masuk Di Rumah Sementara Di rumah Ada Yang Masih Negatif Maka Pilih 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 Seperti Itu Yang Dia Di Di Diungsikan Atau Dipisahkan Kalaupun Kemudian Ternyata Yang Sihat Tidak Mau Diungsikan Dia Tetap Berada Di Situ Maka Harus Ada Protokol Yang Sangat Tetap Jangan Sampai Yang Masih Sihat Dia Akan Menjadi Terpapar Dari Yang Sudah Terkena Sakit Harapannya Seperti Itu Kemudian Program Vaksin Untuk Keluarga Dosen Dan Teknik UMS Kalau Bisa UMS Menyelenggarakan Vaksin Untuk Keluarga Dan Dosen Berdasarkan Dengan Dintus Korjo Kalau Bisa Dialukasikan Terima kasih Sekali Kita Nanti Kita Bisa Dilakukan Di Auditorium Seperti Dulu Kita Siap Menyelenggarakan Soal Seperti Itu Ada Pertanyaan Tentang TPK Donor Plasma Jadi Kami Harapkan Betul Tadi Mas Alis Sudah Menyampaikan Tolong Bapak Ibu Penyintas COVID Jadi Kita Ini Betul Bau Membau Kami Di Tim Gugus Itu Kalau Ada Yang Sakit Di rumah Sakit Kemudian Di Kontak Untuk Dapat TPK Itu Sudah Kita Share Data Kita Yang Pernah COVID Berapa Golongan Dara O Berapa AB Itu Sudah Kita Data Tentu Yang Memiliki Kriteria Yang Kemudian Kita Berikan Untuk Kemudian Calon Donor Nanti Yang Menentukan Lolos Tidaknya Adalah Nanti Dari PMI Dan Dari Dokter Penerima Kita Hanya Menyajikan Data Itu Sementara Dari Saya Bukti Kalau Ada Yang Kelimatan Silahkan Untuk Ditambah Bukti Atau Pak Nur Tadi Semua Sudah Itu Silahkan Kalau Bapak Mau Tanya Langsung Silahkan Ada Satu Pertanyaan Tentang Apakah Ibu Hanil Yang Terpapar COVID-19 Kemudian Virus Bisa Menginfeksi Janin Dalam Kandungan Dan Bagaimana Dampaknya Prof Semoga Prof EM Ini Saya Bukan Pelaku Langsung Di PJP Dari dokter Yang mendapat COVID-19 Tetapi Di perbincangan Kami Di tim Gugus Dan WAG Tertama WAG Dokter Itu Masalah Besar Memang Ibu Hamil Dia Melahirkan Anak Itu Masalah Besar Biasanya Prognosisnya Kurang Baik Dibanding Yang Tidak Amil Yang Kedua Ternyata Bayi-bayi Yang Dilahirkan Juga Ternyata Bisa Positif Jadi Ini Case-case Yang Mungkin Kita Perlu Data Yang Cukup Banyak Mungkin Bu Yunia Punya Data Yang Cukup Banyak Bicara Tetapi Secara Teoretis Bisa Secara Teoretis Bisa Yunia Mungkin Ada Data Yang Kaitan Ibu Hamil COVID-19 Betul Betul Prof Jadi Beberapa Kasus Dari Ibu Hamil Itu Ada Sempat Perburukan Selama Beliau Terinfeksi COVID-19 Jadi Pasti Ada Gejala Yang Muncul Dan Gejala Yang Muncul Itu Harus Dilakukan Perawatan Nah Itu Yang Kadang-kadang Kalau Kami Dapat Dari Screening Ataupun Dari Identifikasi Kontakt Ternyata Ada Ibu Hamil Sehingga Ini Yang Menjadi Salah Satu Pemikiran Dari Kami Bagaimana Untuk Ibu Ibu Hamil Ini Pada Situasi Yang Sedemikian Harus Betul Bisa Terlindungi Artinya Mereka Betul Betul Mau Tidak Kemana Mana Di Rumah Saja Sehingga Meminimalkan Potensi Untuk Penularannya Dan Data Yang Kami Dapatkan Untuk Kasus Bayi Baru Lahir Yang Terinfeksi Covid Sudah Ada Prof Di Kami Dan Tadi Kita Melihat Dari Niku Ada Bayi Yang Dirawat Saat Ini Di Salah Satu Rumah Sakit Kita Itu Menunjukkan Juga Ada Potensi Penularan Biasanya Terjadinya Pasca Persalinan Prof Ini Jadi Setelah Lahir Baru Ketauan Mungkin Itu Dari Kondisi Di Ruang Rawatan Atau Bagaimana Sehingga Yang Akhirnya Menular Kepada Bayi Baru Lahir Ini Tidak Hanya Bayi Baru Lahir Pada Anak Anak Juga Kita Mendapatkan Datanya Tapi Memang Alhamdulillah Diantara Mereka Itu Sembuh Jadi Jadi Untuk Kasus Kematian Dari Sekian Kasus Anak Dan Bayi Baru Lahir Yang Kami Dapatkan Itu Yang Meninggal Hanya Satu Tetapi Beliau Meninggal Dengan Komorbiditas Jadi Sebelumnya Sudah Ada Penyakit Kronis Yang Diderita Anak Ini Dan Akhirnya Harus Kalah Terima kasih Tambah Sedikit Kaitan Dengan Dalam Satu Rumah Yang Positif Ada Yang Negatif Ada Pilihannya Dua Tadi Apakah Yang Di Isolasi Yang Positif Tetap Tinggal Di rumah Itu Sehingga Yang Negatif Dia Pindah Tempat Atau Kebalikan Yang Positif Yang Dia Dimasukkan Dalam Isolasi Di Tempat Lain Yang Negatif Tetap Di rumah Itu Pilihan Tentu Melihat Satu Tentang Jumlahnya Yang Banyak Menang Yang Dua Sudah Di Keluarga Itu Kemudian Di Berhitungkan Kalau Ternyata Yang Negatif Masih Kecil Tidak Bisa Dititipkan Atau Bisa Dititipkan Silahkan Prinsipnya Jangan Sampai Kalau Masih Dalam Satu Rumah Itu Risikonya Cukup Tinggi Kecuali Desain Rumah Yang Membedakan Memisahkan Betul Sebagai Wisma Isolasi Itu Tambahan Kami Matonun Prof. EM Juga Bu Dr. Yunia Bu Okti Dan Pak Alis Ini Masih Ada Dua Pertanyaan Yang Terakhir Yang Pertama Untuk Tracing Apakah Diisi Oleh Penyintas Saga Atau Semuanya Kemudian Yang Kedua Dari Satgas UMS Ada Layanan Isoman Tidak Seperti Pemberian Vitamin Atau Obat Obat Terima kasih Bu Mahasri Mungkin Nanti Pak Alis Juga Bisa Menambahkan Tadi Sudah Disampaikan Terkait Dengan Apa Suplei Obat Obatan Itu Tadi Bapak Ibu Mohon Untuk Mengisi Tracing Kami Jadi Basis Kami Itu Adalah Hasil Pemeriksaan Antigen Kemudian Juga Bapak Ibu Mengisi Link Tracing Dan Menghubungi Disitu Ada Kami Sudah Sebarkan Juga Kontak Persen Disitu Lewat Satgas Fakultas Walaupun Di WAWA Grup Yang Di UMS Itu Apabila Ada Itu Mohon Untuk Mengisi Karena Saya Lihat Ada Beberapa Yang Laporan Masuk Kami Tetapi Tidak Melaporkan Kami Kalau Tidak Melaporkan Otomatis Kan Kami Juga Tidak Bisa Ada Data Artinya Untuk Karena Pengeluaran Obat Tentunya Itu Berdasarkan Data Data Yang Masuk Kami Nanti Kita Follow up Dengan Obat Sudah Rutin Jadi Itu Saya Pikir Begitu Kemudian Tadi Untuk Pengisian Tresing Tadi Itu Bisa Itu Bisa Yang Positif Atau Sekiranya Yang Kontak Meskipun Hasilnya Negatif Tidak Bersitu Karena Kami Itu Juga Secara Rutin Harus Melaporkan Di LLDT Itu Sivitas Akademika Yang Terkena Berapa Yang Negatif Berapa Yang Positif Berapa Laki-laki Berapa Perempuan Berapa Dan Seterusnya Jadi Monggo Saja Disitu Yang Sekiranya Kontakt Atau Sekiranya Tes Disitu Bisa Untuk Mengisi Link Tracing Tersebut Itu Bisa Untuk Dosen Karyawan Maupun Mahasiswa Monggo Kalau Ditambahkan Matenun Bu Dokter Yunia Bu Okti Dan Pak Alis Yang Sudah Berbagi Untuk Kita Semuanya Tentu Pesan-pesan Yang Perlu Kita Samkan Betul Kita Perlu Jaga Prokes Dengan 5M Kemudian Kalau Ada Gejala-gejala Segera Berubat Yang Terakhir Tidak Lupa Untuk Berdoa Saya Kiran Niku Untuk Diskusi Kita Di Siang Hari Ini Matenun Juga Pada Seluruh Peserta Yang Sudah Berpartisipasi Aktif Mulai Dari Awal Sampai Akhir Mudah-mudahan Kita Bisa Ambil Hikmah Semuanya Dan Monggo Kita Berdoa Untuk Segera Berakhir Rahmatullahi Wabarakatuh Matenun Bu Mahasri Yang Sudah Memimpin Acara Pemaparan Dan Diskusi Yang Sangat Menarik Dan Insyaallah Sangat Bermanfaat Maaf Ini Tadi Suaranya Berisik Sekali Di Background Bapak Ibu Yang Saya Hormati Akhirnya Kita Sampai Di Penghujung Acara Kita Pada Hari Ini Dari Gugus Tugas COVID-19 UMS Kami Berharap Ada Beberapa Hal Yang Sangat Kami Harapkan Yang Tadi Sudah Ditekankan Juga Oleh Bu Oki Untuk Mengisi Tracing Link Pendataan Untuk Bapak Ibu Yang Memang Memiliki Gejala Dan Sudah Tes Maupun Yang Kontak Erat Kemudian Juga Secara Aktif Menjaga Protokol Kesehatan Baik Di Lingkuan Rumah Maupun Di Kampus Semoga Apa Yang Sudah Disampaikan Pada Hari Ini Meningkatkan Rasa Tanggungjawab Dan Disiplin Kita Untuk Mentaati Progres Dan Semoga Kita Semua Terlindung Semoga Kita Semua Untuk Yang Saat Ini Sedang Isoman Semoga Segera Dipulihkan Semoga Dikuatkan Seluruhnya Kembali Sehat Untuk Bapak Ibu Yang Masih Sehat Semoga Tetap Sehat Ya Dan Amin Sebagai Amin Ya Robbal Alamin Amin Ya Robbal Alamin Sebagai Penutup Mari Kita Akhiri Acara Webinar Pada Hari Ini Dengan Membaca Alhamdulillah 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 Mohon maaf Anitya Apakah Ada Mau Foto Bersama Atau Sudah 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 Terfoto Sudah Oh Yang Belum Diaktifkan Videonya Lepik Duh Monteng Ya Dihidupkan Kameranya Insya Tadi Sudah Di Screenshot Jadi Candid Bapak Ibu Kalau yang Tadi Belum Dinyalakan Sebagai Pembawa acara Pada hari ini Saya Mohon maaf Apabila Selama Mengantarkan Acara Ada Hal Yang Kurang Berkenan Terima kasih Atas Partisipasi Aktif Bapak Ibu Dalam acara Ini Sekali Lagi Semoga Ada Manfaatnya Dan Salam Semuanya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi